Heavenly Jewel Cheng Season 30, Menyimpan Yang Baik Saat dia menggerakkan tangannya, Zhou Wei Qing menyadari bahwa ada orang lain di pelukannya. Melihat ke bawah, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Penyihir kecil sedang beristirahat di lengannya, jelas telah tidur sepanjang malam. Adapun Fad Chat, dia terjepit di antara mereka berdua, kepalanya bersandar di lengan Zhou Wei Qing. Karena itu, ketika Zhou Wei Qing menoleh untuk melihat, hal pertama yang dilihatnya adalah kepala bulat berbulu kucing gendut. Pikiran nakal muncul di benaknya, dan Zhou Wei Qing menyeringai, mengangkat tangannya untuk mencubit hidung Fad Chat. Kucing gemuk tertidur lelap, dan meskipun hidungnya dicubit, dia tidak bangun, malah membuka mulut untuk bernapas. Zhou Wei Qing mulai sejenak, lalu hampir tertawa terbahak-bahak. Menggunakan ibu jari dan jari telunjuknya untuk mencubit hidungnya, dia menggunakan jari kelingkingnya untuk mengangkat dagunya, memaksanya untuk menutup mulutnya. Uh, kucing gemuk yang tidak bisa bernapas akhirnya terbangun dengan kaget. Saat matanya membelalak, dia melihat Zhou Wei Qing menyeringai jahat. Tiba-tiba, dia berjuang bebas dari cengkeraman Zhou Wei Qing, menerkam ke arahnya. Hahaha, Zhou Wei Qing tidak bisa menahan tawa, meraih Fad Chat dan memeluknya. Tangannya yang lain bergerak, menarik keluar dari bawah kepala penyihir kecil. Baru saat itulah penyihir kecil bangun, matanya terbuka lebar saat dia menatap Zhou Wei Qing dengan bingung. Detik berikutnya, matanya membelalak sekali lagi, pupilnya berkontraksi saat dia berseru kaget. Kamu, kenapa kamu di tempat tidurku? Zhou Wei Qing berkata dengan putus asa, tidak bisakah kamu memperjelas situasinya? Bukan aku diranjangmu, tapi kamu diranjangku. Tuhan tahu kenapa kau ada di tempat tidurku. Katakan padaku, apa yang kamu lakukan padaku tadi malam. Bahkan aku merasa aneh di sana. Penyihir kecil membalik, melompat dari tempat tidur, menatap Zhou Wei Qing dengan kaget, ingatannya perlahan kembali. Tadi malam, anggota tim pertempuran Veli terlalu bersemangat, dan banyak minum. Pada awalnya, penyihir kecil telah mencoba yang terbaik untuk lebih dekat dengan mereka, untuk lebih dekat dengan mereka dan minum bersama. Tetapi dengan berlalunya waktu dan efek alkohol, dia secara bertahap menyatu dengan suasana hangat. Sebagai perawan suci sekte Iblis Surgawi, penyihir kecil telah menerima pendidikan paling ketat dari ayahnya sejak muda, dan dia tidak pernah membiarkan dirinya pergi dengan mudah. Merasakan kegembiraan dan kebahagiaan anggota tim pertempuran Veli, dia perlahan melepaskan kekhawatiran dan kekhawatirannya. Pada akhirnya, dia minum lebih banyak dari orang lain, dan meskipun dia memiliki tingkat kultivasi tertinggi di antara mereka, dia tetap mabuk. Kenangan terakhirnya adalah tentang Zhou Wei Qing, yang juga mabuk, memberitahunya bahwa dia akan mengirimnya kembali ke kamarnya. Tetapi untuk beberapa alasan, dia datang ke sini untuk tidur di malam hari. Dia buru-buru menundukkan kepalanya untuk melihat pakaiannya. Meski berantakan, mereka tetap rapi. Tubuhnya tidak merasakan apa-apa. Tanpa ragu, bajingan itu belum mengambil keuntungan darinya. Meski begitu, penyihir kecil masih tersipu. Tidak peduli berapa banyak dia mencoba merayu Zhou Wei Qing, itu semua adalah akting. Dia masih seorang gadis muda yang belum pernah disentuh oleh seorang pria sebelumnya, dan sekarang dia telah tidur dengan seorang pria selama satu malam. Bahkan jika tidak terjadi apa-apa, dia sangat malu sehingga dia berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Anda Zhou Wei Qing memandangnya tanpa malu-malu, menyeringai sambil berkata, Nona cantik, Anda harus bertanggung jawab atas tindakan Anda. Penyihir kecil mengambil bantal dari samping, melemparkannya ke Zhou Wei Qing dengan kejam, sebelum melarikan diri. Zhou Wei Qing menangkap bantalnya, dan melihatnya berlari keluar, ekspresi tak tahu malu di wajahnya menghilang. Sebenarnya, dia juga merasa agak malu, dan menggunakan cara seperti itu untuk menutupinya. Setidaknya dengan cara ini, mereka tidak akan rugi. Namun, kulit Zhou Xiaopang selalu tebal, dan setelah beberapa menit merasa malu, dia mulai berpikir, betapa ruginya, memeluk kecantikan untuk tidur, dan saya tidak melakukan apa-apa. Aku lebih buruk dari binatang buas. Saat dia mengatakan itu, dia meraih Fat Chat dan menamparkan pantatnya. Dengan ham, dia berkata, Bicaralah, Fat Chat, apakah kamu yang merusak rencanaku tadi malam? Kucing gemuk mengangkat kepalanya, bahkan tidak memandangnya, tatapan jijik di matanya. Omong-omong, memang Fat Chat yang merusak rencananya. Tadi malam, Zhou Weiking memeluk penyihir kecil dengan erat di tempat tidur, dan di bawah pengaruh alkohol, sesuatu mungkin terjadi. Fat Chatlah yang menyelipkan dirinya di antara mereka berdua, berusaha memisahkan mereka sebanyak mungkin. Tanpa kontak fisik, mereka berdua tertidur lelap. Kebanyakan orang biasa akan mengalami sakit kepala keesokan harinya setelah mabuk, dan mulut mereka akan kering. Mereka yang memiliki tubuh lebih lemah bahkan mungkin membutuhkan satu hari penuh untuk pulih. Namun, Master Bat Surgawi benar-benar berbeda. Dengan energi surgawi mereka, yang bisa mereka lakukan hanyalah tidurnya. Karena Zhou Weiking sudah bangun, tentu saja dia tidak akan membiarkan yang lain tidur lebih lama lagi. Dia pergi ke setiap kamar untuk membangunkan mereka, mandi, sarapan, mengepak barang bawaan mereka dan berangkat. Meskipun anggota tim pertempuran Feili belum cukup tidur, mereka akan mencapai pulau Heavenly Bat, dan mereka tidak ingin terlambat. Seragam hijau tua mereka sangat menarik perhatian. Dalam turnamen Heavenly Bat, tim pertempuran Feili telah membuat nama untuk diri mereka sendiri. Meskipun matahari baru saja terbit ketika mereka meninggalkan penginapan, banyak orang menunjuk ke arah mereka saat mereka berjalan, jelas mengenali seragam mereka. Tak lama kemudian, mereka mendekati Plaza Songtian. Istana penyimpanan keterampilan Songtian berada di sisi alun-alun. Saat mereka berjalan maju, tiba-tiba, beberapa orang muncul di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Anggota tim pertempuran Feili berhenti dan menoleh. Mereka adalah wajah-wajah yang familiar, Saint Little Demon, Lan Feng, dan anggota tim pertempuran dan dun lainnya. Lin Tianou maju selangkah, menghalangi jalan mereka. Tatapannya mendarat di wajah Saint Little Demon, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Pemimpin partai Saint, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Saint Little Demon hanya melirik Lin Tianou sebelum tatapannya tertuju pada Zou Wei King. Zou Wei King, gunung-gunung tidak bergerak, air akan bergerak. Semua yang telah kau berikan padaku, akan selalu kuingat. Sangguan senior dapat melindungi Anda sekarang, tetapi dia tidak dapat melindungi Anda selamanya. Dengan usia Anda, saya yakin Anda akan dapat berpartisipasi dalam turnamen Heavenly Bed berikutnya. Saat itu, saya akan berusia 30 tahun. Dari mata Saint Little Demon, Zou Wei King bisa melihat kebencian dan racun yang mendalam. Dia tersenyum tipis dan berkata, Nona Saint, kamu tidak harus seperti ini kan? Bukankah itu hanya kalah berkelahi? Tim unggulan Anda sudah terlalu lama menempati jamban, apakah Anda tidak takut terkena wasir? Saya melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri. Terkadang, jatuh bukanlah hal yang buruk, dengan begitu kamu akan tahu cara bekerja lebih keras. Tidak apa-apa jika Anda tidak berterima kasih kepada saya, tetapi Anda sebenarnya ingin membalas dendam. Saya pasti akan berpartisipasi dalam turnamen Manik Surgawi berikutnya, dan saya percaya itu tidak akan seberbahaya kali ini. Saya akan menunggumu. Semua anggota tim pertempuran Dandun memelototi Zou Wei King dengan marah, seolah-olah mereka akan mengerumuninya. Saint Little Demon mengangkat tangan untuk menghentikan teman-temannya. Zou Wei King, turnamen Manik Surgawi berikutnya akan menjadi tanggal kematianmu. Ayo pergi. Saat dia mengatakan itu, dia memimpin tim pertempuran Dandun lainnya pergi. Melihat punggung mereka, Zou Wei King tertawa terbahak-bahak dan berkata, jangan bicara tentang tanggal kematian atau tidak. Setan kecil Sen, pada saat itu, Anda hanya tidak meminta saya untuk membantu Anda menyembuhkan racun, dan biarkan saya menyentuh payudara Anda. Huh, aku tidak bisa menjadi orang baik. Menggigit tangan yang memberimu makan. Saint Little Demon hampir memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya menegang, tetapi dia masih mempercepat langkahnya. Melihat punggungnya, Lin Tianou menggelengkan kepalanya dan berkata, tim unggulan ini memang sudah terlalu lama berdiri di puncak. Namun, bukanlah hal yang baik untuk memiliki musuh seperti itu. Wei King, kamu harus ingat, jika kamu terlalu kuat, kamu akan mudah patah. Zou Wei King sedikit menganggup dan berkata, namun, jika kita tidak cukup kuat, bagaimana kita bisa bertarung? Tekanan adalah motivasi kami, dan itu akan memotivasi kami untuk bekerja keras dan berkultivasi. Selama kita cukup kuat, lalu bagaimana jika mereka adalah Great Saint Lance? Asterisk, klep, klep, klep. Asterisk penyihir kecil bertepuk tangan dengan penuh semangat di samping. Itu benar, kami tidak takut pada mereka. Jika mereka memiliki kemampuan, biarkan raka merah darah datang ke barat, kami akan membuat mereka menderita. Zou Wei King meliriknya dan berkata, saya pikir Anda hanya ingin melihat dunia dalam kekacauan. Ayo pergi, ayo pergi ke istana penyimpanan keterampilan. Sekarang, penyihir kecil sudah kembali normal, seolah-olah tidak ada yang terjadi tadi malam. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa ketika dia melihat Zou Wei King, tatapannya tetap tertuju padanya untuk jangkau waktu yang lebih lama. Tim pertempuran Dandun menghalangi jalan mereka tidak memengaruhi suasana hati yang baik dari anggota tim pertempuran Fae Lee, dan mereka semua menuju istana penyimpanan keterampilan. Karena turnamen Heavenly Bat telah berakhir, Zontian Plaza sekali lagi dibuka untuk umum. Melewati Alun-Alun, mereka segera tiba di pintu masuk istana penyimpanan keterampilan, yang semegah istana kekaisaran. Ada beberapa orang yang menunggu mereka di pintu masuk skill storing palace, semuanya adalah juri dari Heavenly Bat Tournament. Begitu mereka sampai di pintu masuk, mereka dibawa ke istana penyimpanan keterampilan. Saat mereka memasuki istana penyimpanan keterampilan terbesar di kekaisaran Zontian, Zou Wei King dan yang lainnya melihat sekeliling. Istana penyimpanan keterampilan ini benar-benar terlalu besar. Hanya pintu masuk ke aula utama yang tingginya setidaknya 50 meter. Melihat aula besar itu, sebenarnya ada perasaan luas. Mirip dengan skill storing palaces yang dielihat sebelumnya, yang satu ini juga dibagi menjadi beberapa pintu menurut atributnya. Namun, pintu ini jauh lebih besar, dan di sisi kiri setiap pintu, terdapat permata yang bersinar seterang cermin. Permata itu kira-kira berbentuk kotak chi, dan di sampingnya berdiri seorang anggota staff berpakaian putih. Sulit untuk mengatakan apakah dia ada di sana untuk menjaga atau karena alasan lain. Bawahan skill storing palaces yang memimpin mereka berkata, tolong tunggu di sini dulu, tim lain belum tiba, dan saya akan melapor ke palaces master. Silakan melihat-lihat, dan bertanya kepada salah satu anggota staff, dan mereka akan memperkenalkan Anda kepada mereka. Zoe Weiking tidak berdiri dalam upacara saat dia berjalan menuju pintu, Miss Chela Neos di paling kanan. Sampai sekarang, atribut waktunya hanya menyimpan satu kahlian absolute delay. Namun, dengan skill absolute delay itu, itu telah membantunya membalikkan keadaan pertarungan lebih dari sekali, bahkan menyelamatkannya dari situasi paling berbahaya. Istana penyimpanan keterampilan Zongtian ini sangat besar, mungkin ada atribut waktu hewan surgawi yang bisa dia gunakan untuk menyimpan keterampilan. Bab 292 Anggota lain dari tim pertempuran Fae Lee juga memiliki kesan yang baik tentang istana penyimpanan keterampilan yang besar ini, dan mereka semua berjalan ke atribut masing-masing untuk bertanya kepada staff. Zou Wei King berjalan ke pintu di paling kanan, dan bertanya kepada anggota staff, Halo, saya ingin bertanya apakah ada time atribut The Heavenly Beast di bagian Miss Chela Neos Skill Storing. Anggota staff telah melihat mereka, dan tentu saja tahu bahwa mereka adalah empat anggota teratas turnamen manik surgawi, dan dia berkata dengan sopan, Tolong tunggu sebentar, saya akan memeriksanya untuk Anda. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan menggosok permata di sampingnya, dan pemandangan aneh terjadi. Permata itu menyala dengan cahaya emas redup, dan sebuah gambar muncul di atasnya. Zou Wei King menatapnya dengan rahang ternganga. Apa itu? Anggota staff tersenyum bangga dan berkata, hanya markas Song Tian Skill Storing Palace kami yang memiliki peralatan seperti itu. Ini berisi energi atribut spasial, terang dan kegelapan, dan dibuat dengan formasi penyegelan khusus dan beberapa kemampuan khusus. Ia mampu menyimpan gambar dan informasi, dan sangat nyaman untuk diperiksa. Kami menyebutnya permata kilau. Saat dia mengatakan itu, dia melakukan sesuatu, dan serangkaian gambar muncul. Anggota staff menoleh ke Zou Wei King dan berkata, ada total 27 binatang surgawi yang dapat menyimpan keterampilan atribut waktu. Di antara mereka, 12 adalah binatang surgawi tahap C, 8 adalah binatang surgawi tahap Zun, dan 7 adalah binatang surgawi tahap Zong. Binatang, kesulitan penyimpanan keterampilan agak tinggi. Anda dapat memeriksa keterampilan atribut waktu dan kekuatan binatang surgawi ini di sini, lalu memutuskan mana yang akan disimpan keterampilan. Itu akan menghemat waktu Anda. Setelah Anda menentukan pilihan, kami akan mengirim seseorang untuk membawa Anda ke ruang penyimpanan keterampilan Anda. Di wilayah kami, setiap binatang surgawi memiliki kamar batu khusus. Bahkan level terendah pun tidak terkecuali. Zou Wei King berkata dengan heran, setiap Heavenly Beast memiliki ruang batunya sendiri, berapa banyak pekerjaan yang dibutuhkan. Anggota staff tersenyum tipis dan berkata, mungkin Anda belum pernah ke kota Zongtian kami sebelumnya. Sebenarnya, ini bukan rahasia. Plaza Zongtian di luar dalamnya sekitar 300 meter, dan itu semua adalah bagian dari istana penyimpanan keterampilan kami. Kami memiliki setidaknya 3000 jenis hewan surgawi yang berbeda, dan itu belum termasuk spesies yang sama. Zou Wei King menghirup udara dingin setelah mendengar kata-katanya. Kaya dan sombong, inilah artinya menjadi kaya dan sombong. Kekaisaran Tiangong bahkan tidak memiliki istana penyimpanan keterampilan. Lihatlah mereka, ini adalah kagungan dari sebuah kerajaan besar. Iri, cemburu dan benci. Setelah beberapa saat terkejut, pandangannya sudah tertuju pada layar permata, bersiap untuk memilih dua keterampilan atribut waktu untuk disimpan. Jika dia bisa mendapatkan dua keterampilan atribut waktu yang lebih kuat, tidak diragukan lagi itu akan sangat bermanfaat untuk tahap selanjutnya dari kompetisi. Jika Anda masih memiliki keterampilan yang belum Anda simpan, saya sarankan Anda tidak melakukannya untuk saat ini. Pada saat ini, suara familiar datang dari belakang Zou Wei King, dan staff di sampingnya sudah membungkuh 90 derajat. Saat Zou Wei King berbalik, dia terkejut melihat bahwa sangguan Long Yin telah muncul di belakangnya pada suatu saat, menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Halo, senior sangguan, dia memiliki kesan yang baik tentang sangguan Long Yin. Sangguan Long Yin melambai pada tongkat di sampingnya, dan tongkat itu buru-buru mundur ke kejauhan. Wei King, aku sudah melaporkan apa yang terjadi hari itu kepada dua master istana. Mengenai kondisi Anda, kami telah mempertimbangkannya dengan serius. Kami tidak memilikinya, dan tidak dapat memberikannya kepada Anda. Master istana kedua juga telah menyatakan bahwa dia tidak akan menggunakan pernikahan nona ketiga sebagai alat tawar-menawar. Zhou Wei King berkata dengan ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya, baiklah kalau begitu, lupakan saja. Dia memahami psikologi manusia dengan sangat baik, dan pada saat seperti itu, dia tidak dapat menunjukkan ketidaksabarannya, barulah dia dapat memperoleh manfaat paling banyak. Seperti yang diharapkan, Sangguan Longin dengan cepat berkata, jangan cemas, biarkan aku menyelesaikannya dulu. Kedua master istana telah mengatakan bahwa jika Anda bersedia untuk menjual keterampilan ini, mereka dapat menggunakan tiga gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa untuk menukarnya. Selain itu, mereka dapat dibuat khusus untuk Anda. Pada saat yang sama, mereka akan memberi Anda tempat tinggal permanen di Heavenly Bed Island, dan skill storing Palace Headquarters Heavenly Beast di sana akan gratis untuk store skills untuk Anda. Mendengar kata-kata Sangguan Longin, air Lior Zhou Weiking hampir mengalir keluar dari mulutnya. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah beberapa tawar menawar, dia akan bisa mendapatkan satu gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa, dan itu sudah akan menjadi keuntungan besar. Namun, mereka sebenarnya menawarinya tiga, dan bahkan termasuk penyimpanan keterampilan gratis. Tanpa pertanyaan, hewan surgawi di Pulau Manik Surgawi pasti jauh lebih baik daripada yang ada di istana penyimpanan keterampilan. Itu mungkin alasan mengapa Sangguan Longin menghentikannya lebih awal. Kondisi ini tidak hanya sangat bagus sehingga Zhou Weiking tidak dapat menolaknya, dia juga terlalu malu untuk terus memerasnya. Untuk menenangkan dirinya, dia menoleh ke Sangguan Longin dan bertanya, Sangguan Senior, tentang apa tempat tinggal permanen ini. Sangguan Longin berkata, tempat tinggal permanen di Pulau Manik Surgawi hanya dapat diperoleh oleh murid langsung dari istana hamparan surga. Dengan tempat tinggal permanen ini, kapanpun Anda ingin memasuki Pulau Manik Surgawi, tidak ada yang akan menghentikan Anda. Dengan kata lain, Anda dapat dianggap sebagai bagian dari Pulau Manik Surgawi. Selain itu, tidak akan ada batasan atas kebebasan Anda. Sebenarnya, sebelum Sangguan Longin datang untuk berbicara dengan Zhou Weiking tentang semua ini, dia sebenarnya telah mendiskusikan situasi Zhou Weiking dengan dua master istana hamparan surga. Sangguan Tianyu tidak menyangka bakat menantu laki-lakinya akan begitu bagus. Meskipun dia belum menjalani pelatihan di Great St. Lens sejak dia masih muda, Heavenly Bat-nya baru terbangun selama tiga tahun, dan dia telah mencapai banyak hal. Dia benar-benar sebanding dengan salah satu murid langsung teratas dari Great St. Lens. Selanjutnya, Zhou Weiking saat ini baru berusia 17 tahun, dan masa depannya cerah dan tak terbatas. Ketika Sangguan Tianyu mendengar laporan Sangguan Sweer, dia telah menyetujui menantu laki-lakinya ini. Setelah itu, Sangguan Longin membawa berita tentang bertukar teknik kultivasi, dan Sangguan Tianyu telah mendiskusikannya dengan master istana pertama, Sangguan Tianyang, sebelum mengambil keputusan seperti itu. Tanpa pertanyaan, tawaran Heavens Expansi Palace sangat bagus, dan dapat dikatakan bahwa mereka telah mengeluarkan keuntungan mereka. Pertama, mereka ingin melihat bagaimana reaksi Zhou Weiking terhadap godaan seperti itu, dan kedua, mereka ingin memiliki alasan yang tepat untuk mempelai pria Zhou Weiking. Lagi pula, Heavens Expansi Palace sangat kuat, dan meskipun kedua Palace Masters memiliki otoritas absolut, mereka masih harus mempertimbangkan pendapat bawahan mereka. Mendengar kata-kata Sangguan Longin, Zhou Weiking berpikir sejenak sebelum berkata, Terima kasih Sangguan Senior dan kedua master istana atas kebaikan Anda. Jika saya tidak menyetujui tawaran yang begitu bagus, saya akan terlalu serakah. Namun, bagaimana dengan ini? Saya memiliki desain gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa, dan saya sendiri juga seorang master peralatan konsolidasi. Saya berharap tiga set gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa dapat dibuat sesuai dengan desain saya. Pada saat yang sama, saya berharap dapat menyaksikan keseluruhan proses. Adapun sisanya, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Kamu memiliki desain set peralatan konsolidasi tingkat dewa. Satu set legendaris. Sangguan Longin menatapnya dengan heran. Zou Wei Qing menganggup dan berkata, seperti yang Anda lihat, saya sudah memiliki peralatan konsolidasi tingkat dewa, dan itu adalah bagian pertama dari set. Karena itu, saya perlu melanjutkan set saya. Sangguan Longin menganggup dan berkata, itu bukan masalah. Tentu saja, yang terbaik adalah Anda memiliki desainnya, itu akan menghemat banyak masalah. Namun, jika ingin menyaksikan prosesnya, akan sulit. Bagaimanapun, master peralatan konsolidasi tingkat dewa memiliki status yang sangat tinggi di Pulau Manik Surgawi, dan bahkan master istana pertama tidak dapat meminta apapun dari mereka. Jika mereka bersedia, tidak apa-apa. Jika tidak, saya akan memikirkan cara lain untuk memberikan kompensasi kepada Anda. Zou Wei Qing tidak ragu-ragu, tersenyum jujur dan berkata, Baiklah, jika senior itu tidak mau maka biarlah. Dengan Zou Wei Qing yang menyediakan desainnya, itu jauh lebih mudah daripada membuatnya sesuai pesanan. Selain itu, setiap kali master peralatan konsolidasi tingkat dewa menggunakan desain, mereka akan mengingatnya dengan baik, dan itu sebenarnya bermanfaat bagi Pulau Manik Surgawi. Itulah mengapa sangguan Longin bersedia menawarkan kompensasi. Menjelang titik itu, Zou Wei Qing secara alami jelas. Lagi pula, dia adalah master peralatan konsolidasi, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui pentingnya desain set legendaris. Namun, dia pasti tidak akan menyerahkan semua desainnya. Tidak peduli berapa banyak uang atau persyaratan yang ditawarkan, dia tidak akan menukarnya. Dia perlu memastikan kemandirian setnya. Ini adalah puncak dari darah, keringat, dan air mata gurunya Huyan Aobo, bagaimana dia bisa menjualnya begitu mudah. Jika hanya tiga desain, itu tidak akan menjadi masalah. Jika dia juga memiliki tiga set gulungan ini, itu sudah cukup sebelum dia mencapai tahap enam permata. Pada saat yang sama, Zou Wei Qing juga sangat yakin bahwa ketika dia mencapai tahap enam permata, keterampilan master peralatan konsolidasinya juga akan naik ke tingkat yang sama sekali baru. Selain itu, membuat gulungan ini tidak sepenuhnya membutuhkan kekuatan master peralatan konsolidasi tingkat dewa, dan beberapa dari yang sebelumnya hanya membutuhkan kekuatan master peralatan konsolidasi tahap Song. Meskipun dia sangat berbakat dalam kultivasi master manik surgawi, Zou Wei Qing tidak pernah menyerah pada mimpinya untuk menjadi master peralatan konsolidasi tingkat dewa. Lagipula, tujuannya bukan untuk menjadi seorang petualang, tapi seorang komandan. Bagi jewel master manapun, daya pikat menjadi consolidating equipment master jauh lebih besar daripada menjadi pembangkit tenaga listrik. Dia baru saja menjadi master peralatan konsolidasi tingkat menengah, dan sudah mengalaminya secara langsung, bagaimana mungkin dia menyerah. Selanjutnya, ada juga harapan dan harapan Hu Yan Aobo. Dengan demikian, setelah beberapa pertimbangan cepat, Zou Wei Qing telah memutuskan untuk menambahkan kondisi pengamatan. Lagipula, lebih baik baginya untuk memilikinya sendiri, dan mengamati guru peralatan konsolidasi tingkat dewa yang membuat gulungan pasti akan memungkinkannya mempelajari sesuatu. Itu akan membuka jalan baginya untuk menjadi master peralatan konsolidasi yang luar biasa di masa depan. Selain itu, dia tampaknya tidak terlalu menuntut, dan tampak jujur dan sederhana, yang juga akan membuat istana hamparan surga lebih bingung. Lagipula, teknik dewa abadinya jelas tidak sebanding dengan harganya. Jika bukan karena hubungannya dengan sangguan Bing Er, Zou Wei Qing benar-benar takut pihak lain akan mengingkari kata-katanya setelah memeriksa barang. Sangguan Longyin tidak tahu bahwa orang yang tampaknya sederhana dan jujur di depannya ini, yang sebenarnya lebih licik daripada monyet, telah berkomplot melawannya berkali-kali. Melihat Zou Wei Qing tidak ingin membicarakan kondisi apapun lagi dengannya, kesannya terhadap dia meningkat. Saat mereka berbicara, anggota dari tiga tim pertempuran lainnya juga telah tiba di istana penyimpanan keterampilan. Tiga tim pertempuran mempertahankan jarak tertentu satu sama lain, tidak bertukar kata. Kadang-kadang, mereka akan saling memandang dengan dingin. Bab 293 Dibandingkan dengan anggota tim pertempuran Veli yang ingin tahu tentang istana penyimpanan keterampilan Zongtian, Great Saint Lance ini atau yang berasal dari kekaisaran Zongtian sudah terbiasa dengan istana penyimpanan keterampilan. Sangguan Longyin menepuk bahu Zou Wei Qing dengan penuh kasih sayang dan berkata, baiklah, ayo pergi. Berkumpul, saatnya menuju ke pulau Manik Surgawi. Dari tiga tim pertempuran lainnya, anggota tim pertempuran Wanshu semuanya berpakaian putih, tim pertempuran Zongtian berwarna biru muda, dan tim pertempuran Baopo berwarna kuning. Dengan tambahan warna hijau tua tim pertempuran Veli, warnanya sangat berbeda. Kemarin, saat sudah masuk empat besar, dia terlalu bersemangat, dan belum sempat mengamati tiga tim unggulan. Sekarang dia melihat dengan hati-hati, Zou Wei Qing menyadari bahwa tim pertempuran Wanshu dipimpin oleh dua pemuda, keduanya berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Mereka tampak persis sama, sepasang kembar. Keduanya memiliki ekspresi dingin di wajah mereka, dan satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah bahwa mereka berdua memiliki sehelai rambut putih, satu di kiri, yang lain di kanan. Ini adalah satu-satunya cara untuk membedakan mereka. Adapun tim pertempuran Zongtian, pemimpin mereka adalah seorang pemuda yang berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Dia tinggi, tinggi, dan tampan, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa matanya sedalam danau. Sedangkan untuk tim Love Valley juga dipimpin oleh dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan. Mereka berdiri di sana berpegangan tangan, senyum di wajah mereka, dan dari tatapan mesra mereka, terlihat jelas bahwa mereka adalah sepasang kekasih. Hal yang paling aneh tentang lembah cinta adalah bahwa dari lima anggota tim utama dan tiga anggota tim cadangan, kedelapannya sebenarnya adalah pasangan. Benar-benar layak menyandang nama lembah cinta. Begitu sangguan Longyin tiba, anggota tim pertempuran Fei Li dengan cepat berkumpul bersama. Lin Tianou berdiri di depan, dengan Zhou Wei Qing di belakangnya. Setelah serangkaian pertarungan, posisi Zhou Wei Qing di tim pertempuran Fei Li berada di urutan kedua setelah Lin Tianou. Jika Lin Tianou adalah simbol kekuatan dan semangat, maka Zhou Wei Qing adalah otak tim. Tentu saja, di mata anggota tim, dia dikenal sebagai ahli strategi kepala anjing. Sangguan Longyin berdiri di depan empat tim, wajahnya tidak lagi memiliki senyum yang sama seperti ketika dia menghadapi Zhou Wei Qing. Dia tidak banyak bicara, hanya kalimat sederhana, ikuti saya. Di bawah kepemimpinan sangguan Longyin, ketika mereka berjalan keluar dari istana penyimpanan keterampilan, total lima kereta kuda sedang menunggu mereka. Setiap kereta sangat mewah, bahkan lebih dari kereta komandan batalion busur langit Hua Feng. Dan menarik, delapan kuda. Sangguan Longyin menaiki gerbong pertama, dan empat tim pertempuran lainnya juga menaiki gerbong masing-masing. Kuda-kuda itu berlari kencang, dan kelima gerbong itu melaju keluar dari kota Zhongtian. Lintiano menggelengkan kepalanya dan berkata, empat tim unggulan selalu tutup mulut. Turnamen Manik Surgawi telah diadakan selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah mendengar detail finalnya. Saat dia mengatakan itu, dia tanpa sadar menoleh untuk melihat penyihir kecil. Tanpa pertanyaan, penyihir kecil berasal dari sekte Iblis Surgawi, dan dia pasti memiliki kemampuan untuk mengetahui hal-hal seperti itu. Penyihir kecil mengangkat bahu dan berkata, saya tidak tahu aturan pasti turnamen, tetapi saya telah mendengar bahwa final akan diadakan bersama oleh empat tim. Adapun bagaimana itu akan diadakan, saya tidak tahu. Begitu mereka mendengar bahwa itu akan disatukan oleh empat tim, wajah anggota tim pertempuran Faley berubah. Meskipun penambahan penyihir kecil ke tim mereka telah memberi mereka peningkatan kekuatan, tetapi dibandingkan dengan tiga tim unggulan lainnya, perbedaannya masih sangat besar. Tidak peduli tim unggulan mana, mereka pasti akan menjadi ancaman besar bagi mereka. Penyihir kecil terkikik dan berkata, jangan khawatir, seperti yang saya katakan sebelumnya, tim kami pasti memiliki kemampuan untuk mengamankan tempat kedua. Mari kita tunggu sampai kita mencapai Heavenly Bat Island sebelum kita melihatnya. Mundur selangkah, setidaknya kita sudah sampai di pulau Heavenly Bat kan? Meskipun anggota tim lainnya masih mewaspadai penyihir kecil, setelah mendengar kata-katanya, ekspresi mereka sedikit rileks. Dia benar, bagaimanapun juga, setidaknya mereka berhasil melangkah ke pulau Permata Surgawi, dan itu sudah menjadi sejarah. Dalam pertarungan berikutnya, mereka tidak perlu merasakan tekanan apapun, dan hanya bisa memberikan segalanya dan melakukan yang terbaik. Kereta kuda melakukan perjalanan sekitar dua jam sebelum akhirnya meninggalkan kota Zongtian. Mengikuti jalan utama, mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh selama satu jam lagi sebelum akhirnya melambat. Kereta kuda berhenti, dan keempat tim turun. Tidak jauh di depan mereka, salah satu pilar batu besar yang menopang pulau Heavenly Bat berada tepat di depan mereka. Meski mereka sudah sangat dekat, masih ada jarak antara mereka dan pilar batu. Di dasar pilar batu, ada kema besar yang mengelilingi seluruh pilar batu. Sangguan Longyin berdiri di depan, berkata dengan pasif, mendukung pulau Manik-Manik Surgawi adalah 16 Manik-Manik Surgawi, masing-masing dengan empat resimen tentara, dan mereka adalah tentara pusat kekaisaran Zongtian kita. Salah satu pilar batu akan memungkinkan Anda untuk mencapai pulau Manik Surgawi, tetapi jika Anda mencoba untuk memaksa masuk. Mendengar kata-katanya, semua anggota tim pertempuran Zongtian memiliki ekspresi hormat di wajah mereka, dan empat pasangan dari Passion Valley semuanya memiliki senyum di wajah mereka. Hanya anggota tim pertempuran Gunung Surgawi yang memiliki ekspresi tidak setuju di wajah mereka. 32 sinar cahaya meledak dari tubuh Sangguan Longyin, dan dalam sekejap, mereka muncul di depan ke-32 anggota dari empat tim. Semua orang secara tidak sadar mengangkat tangan mereka untuk menerima cahaya, dan masing-masing memiliki medali kecil di tangan mereka. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas bagaimana Sangguan Longyin bergerak, tapi 32 token sudah menemukan 32 target. Ini adalah kekuatan sejati. Secara alami, Zhou Weiking juga memiliki medali. Medali di tangannya berbentuk bulat di bagian atas dan mengarah ke bawah, seluruh medali itu halus seperti batu giyok, berwarna biru muda, dengan tulisan, Medali Manik Surgawi, tertulis di atasnya. Samar-samar, sepertinya ada semacam energi yang beredar di dalamnya. Ada pun terbuat dari apa, tidak ada yang tahu. Ayo pergi ke pulau. Dengan kata sederhana itu, Sangguan Longyin melompat ke udara, melayang ke arah kam tentara seperti kepulan asap. Empat resimen berarti 40 ribu orang, dan untuk menjaga 16 pilar, totalnya adalah 640 ribu orang. Hanya tentara pusat Kekaisaran Zongtian saja yang memiliki 640 ribu orang. Saat Zhou Weiking mengikuti teman-temannya, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut di hatinya. Di matanya, Kekaisaran Zongtian sudah cukup kuat. Lalu, seberapa kuat Kekaisaran Wanshu? Lagi pula, Kekaisaran Wanshu menduduki seluruh utara benua, dan telah bertarung dengan Kekaisaran Fei Li, Zongtian, dan Baopo, dan tidak pernah dirugikan. Kekuatan macam apa itu? Saat pikirannya menjadi liar, anggota dari empat tim pertempuran mengikuti Sangguan Longyin ke depan kam tentara. Dengan Sangguan Longyin memimpin jalan, dan dengan Heavenly Bat Medalion di tangan mereka, kam tentara mengizinkan mereka lewat. Zou Wei Qing memandang dengan dingin dari samping. Pasukan yang ditempatkan di sini semuanya bersenjata lengkap, dan menurut jenis prajurit yang berbeda, gaya baju sirahnya juga berbeda. Misalnya, para pemanah memiliki armor kulit, pengintai memiliki armor ringan, dan ada juga plate dan armor berat. Dapat dikatakan bahwa tentara Kekaisaran Zongtian ini semuanya bersenjata lengkap. Belum lagi kekuatan individu mereka, kualitas peralatan mereka saja sudah cukup untuk membuat mata Zou Wei Qing membiru. Kapan Kekaisaran Busur Surgawi kita dapat memiliki pasukan seperti itu? Rasa urgensi di hati Zou Wei Qing semakin kuat dan kuat, dan tangannya tanpa sadar mengepal. Semakin dia menjelajahi dunia luar, semakin banyak dia melihat, semakin dia merasa bahwa waktu sangat penting. Dibandingkan dengan Kekaisaran yang kuat ini, Kekaisaran Tiangong terlalu kurang. Betapa dia berharap kerajaannya sendiri bisa sekuat ini. Zou Wei Qing telah memutuskan bahwa selain membeli beberapa kebutuhan, dia akan mengirimkan sebagian besar uang yang dia menangkan kembali ke Kekaisaran Tiangong. Dengan puluhan juta koin emas ini, setidaknya mereka dapat melengkapi pasukan mereka dengan lebih baik, dan itu pasti akan bermanfaat bagi perkembangan kerajaan mereka. Begitu dia lulus dari Akademi Militer Fei Li, dia akan kembali bergabung dengan tentara. Ayah, tunggu saja, saya pasti akan mengambil alih posisi Anda di masa depan, dan memimpin Kerajaan Tiangong kita menuju kebesaran. Pilar Surgawi yang menopang pulau permata Surgawi bukanlah garis lurus, melainkan sedikit miring ke arah tengah. Hanya ketika seseorang semakin dekat, seseorang dapat melihat bahwa ada tangga yang diukir dari pilar Surgawi. Di depan tangga, ada delapan penjaga berpakaian putih mengenakan seragam istana penyimpanan keterampilan Zongtian. Setelah membungkuk kesangguan Longyin, mereka dengan hati-hati memeriksa medali manik Surgawi semua orang sebelum mengizinkan mereka lewat. Sangguan Longyin berkata dengan pasif, dalam proses mendaki pulau, semua tim tidak boleh memiliki konflik, jika tidak, Anda akan didiskualifikasi dari kompetisi. Setelah memberikan instruksi sederhana seperti itu, dia sudah berubah menjadi asap hijau. Dalam sekejap mata, dia sudah menghilang dari Heavenly Pilar. Keempat tim pertempuran tidak berani menunda, segera memulai pendakian mereka. Dari jauh, pilar itu tidak tampak terlalu besar, tetapi dari dekat, tidak ada bedanya dengan gunung. Yang pertama bergerak adalah tim pertempuran Zongtian dan tim pertempuran Wanshu. 16 anggota dari kedua tim pertempuran melompat pada saat yang sama, tidak ingin kalah saat mereka mendaki dengan kecepatan penuh. 8 anggota tim pertempuran Baopo mengikuti dari belakang, sementara tim pertempuran Veili berjalan santai di belakang. Pemimpin, haruskah kita mengejar juga? Little Four bertanya dengan penuh semangat. Lintiano menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Pertama-tama, kami tidak memiliki kekuatan untuk mengejar mereka. Bagaimanapun, ini hanya mendaki gunung, bukan kompetisi. Semuanya, berkumpul bersama dan mendaki dengan kecepatan tetap. Pilar surgawi itu sangat curam, dan Lintiano membiarkan mabuk Baopo dan Xiao Yan berjalan di belakang, sementara dia yang memimpin. Tidak peduli apa yang telah mereka dengar sebelumnya, sekarang mereka benar-benar memanjat pilar surgawi, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada keajaiban surga. Tanah semakin jauh dan semakin jauh, dan pemandangan semakin kabur. Pilar surga semakin curam dan curam, dan mereka hampir bisa menyentuh tangga batu hanya dengan mengangkat tangan. Siapa yang tahu berapa banyak tenaga dan sumber daya yang dikeluarkan Heaven's Expanse Palace untuk mengukir tangga batu ini? Selanjutnya, pembentukan pulau bed surgawi dan 16 pilar surgawi benar-benar merupakan karya para dewa. Bab 294 Setelah seribu meter, mereka dikelilingi oleh awan dan kabut. Lin Tianou mengingatkan anggota timnya sekali lagi, sebelum melambat. Saat mereka naik lebih tinggi, suhu di sekitar mereka juga mulai turun. Xiao Yan melepaskan energi surgawi atribut api untuk menghilangkan kabut, pada saat yang sama membuat teman-temannya tetap hangat. Setiap seribu meter, suhu akan turun enam derajat. Mereka hanya mendengar bahwa pilar-pilar itu tingginya lebih dari lima ribu meter, tetapi tidak ada yang tahu persis berapa tingginya. Selain itu, ini adalah pendakian pertama mereka, dan mereka sangat berhati-hati. Lambat laun, kabut tebal di sekitar mereka mulai menghilang. Setelah sekitar satu jam mendaki, pemandangan di depan mereka tiba-tiba berubah. Awan dan kabut ada di bawah kaki mereka. Pemandangan aneh muncul di depan anggota tim pertempuran Valy. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa langit di atas mereka berwarna biru jernih, dan matahari bersinar terang. Di bawah kaki mereka, ada gumpalan besar awan dan kabut. Perasaan berada begitu jauh dari dunia vana memberi mereka perasaan aneh di hati mereka. Sekitar dua ribu meter di atas kepala mereka, sebuah pulau besar menggantung di udara, didukung oleh enam belas pilar langit yang sangat tebal yang muncul di depan mata mereka. Pulau Manik Surgawi. Ini adalah Pulau Manik Surgawi. Penyihir kecil bergumam pada dirinya sendiri, Pulau Manik Surgawi dipuji sebagai keajaiban nomor satu di seluruh daratan, dan itu benar-benar sesuai dengan namanya. Ini seperti surga di bumi. Bukan hanya dia, tetapi setiap anggota tim pertempuran Valy juga melihat pemandangan yang aneh untuk pertama kalinya, dan mereka tidak bisa berhenti untuk melihat hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Belum lagi apa yang akan mereka dapatkan dari Heavenly Bat Island, hanya bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri sudah cukup untuk mengisi hati mereka dengan keterkejutan dan kepuasan. Pulau Heavenly Bat tidak terlalu besar, setidaknya tidak sebesar kota Zongtian di bawah. Dari jauh, ukurannya seukuran kota Zongtian. Dari bawah, mereka hanya bisa melihat tubuh coklat gelapnya, tapi seperti apa bentuknya di atas, tidak ada yang tahu. Zhou Weiking menarik nafas dalam-dalam dan berkata, ya, ada benarnya. Jika Pulau Manik Surgawi jatuh, bukankah kota Zongtian di bawah juga akan hancur? Lintiano segera memberi isyarat agar dia tetap diam. Jangan bicara omong kosong. Kami hampir sampai. Saya ingin mengingatkan semua orang untuk memperhatikan kata-kata dan tindakan mereka ketika kita mencapai Pulau Heavenly Bat. Bagaimanapun, ini adalah istana hamparan surga, dan ada banyak pembangkit tenaga listrik di sana. Ketika tidak ada yang harus dilakukan, semua orang harus berkumpul bersama dan tidak terpisah. Semua orang mengangguk, menunjukkan bahwa mereka mengerti, dan sekali lagi mulai mendaki gunung. Meskipun suhu turun lebih rendah lagi, tanpa gangguan awan, penglihatan mereka tiba-tiba menjadi jelas, dan kecepatan pendakian mereka benar-benar meningkat. Sebelumnya, ketika mereka melewati awan, sama-sama mereka dapat melihat bahwa tiga tim lainnya hampir mencapai Pulau Heavenly Bat. Mereka juga mulai meningkatkan kecepatan mereka. Untuk memastikan keselamatan mereka, mereka harus maju menuju Pulau Heavenly Bat secepat mungkin. Akhirnya, setelah satu jam lagi, mereka akhirnya mencapai puncak Pulau Manik Surgawi, yang tingginya lebih dari 5.000 meter. Setelah satu putaran pemeriksaan dan pendaftaran dengan token Manik Surgawi, mereka akhirnya melangkah ke Pulau Manik Surgawi. Tiga tim pertempuran lainnya sudah lama menunggu di sini, dan menuju kemajuan lambat tim pertempuran Feili, mereka menjadi tidak sabar. Sangguan Longin berkata, karena semua orang ada di sini, kalian semua bisa pergi dan beristirahat. Dalam tiga hari, final turnamen Heavenly Bat akan dimulai. Selama tiga hari ini, anda bisa bebas bergerak di sekitar pulau. Namun, anda harus berhati-hati terhadap batasan apapun. Jika anda mencoba memaksa masuk, anda akan diperlakukan sebagai penyusup. Adapun situasi di pulau itu, anda dapat bertanya kepada salah satu anggota staff, dan akan ada seseorang yang membawa anda ke tempat peristirahatan anda. Setelah mengatakan itu, Sangguan Longin sepertinya menyatu ke dalam kehampaan, menghilang dalam sekejap. Kata-kata Sangguan Longin secara alami terdengar jelas oleh anggota tim pertempuran Fae Lee, tetapi mereka masih mengamati sekeliling mereka. Saat mereka melangkah ke pulau Heavenly Bat, mereka sama sekali tidak merasa kedinginan atau kesepian. Lebih aneh lagi, suhu pulau Manik Surgawi jauh lebih tinggi daripada saat mereka mendaki pilar Surgawi, hanya sedikit lebih rendah dari tanah. Kerumputan hijau di sekelilingnya, dan segala jenis tanaman tumbuh subur. Sejauh mata memandang, mereka bahkan bisa melihat pegunungan di kejauhan. Jika bukan karena pilar Surgawi berada tepat di belakang mereka, akan sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa mereka sebenarnya berada di ketinggian 5.000 meter di udara. Dibandingkan dengan keterkejutan dan keingintahuan tim pertempuran Fae Lee, tiga tim pertempuran lainnya berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya mereka di sini. Keempat anggota staff mendatangi empat tim pertempuran, memimpin mereka ke tempat istirahat mereka. Namun, mereka tidak menuju ke arah yang sama, melainkan menuju ke arah yang berbeda. Jelas, keempat tim pertempuran tidak tinggal bersama. Pemimpin tim pertempuran Fae Lee adalah seorang pria berpakaian putih yang terlihat berusia tiga puluhan. Zhou Weiking mendekatinya dan bertanya, kakak ini, ini adalah pertama kalinya kami di sini di pulau Manik Surgawi. Bisakah Anda memberi kami gambaran singkat tentang pulau itu? Pria berpakaian putih itu tersenyum tipis dan berkata, tentu saja. Selamat kepada kalian semua karena masuk empat besar. Setelah bertahun-tahun, Anda adalah tim pertempuran non-unggulan pertama yang memasuki empat besar turnamen Manik Surgawi. Sayangnya, saya sedang bertugas di pulau, dan tidak dapat menonton pertandingan Anda. Di pulau Manik Surgawi kami, ada tiga tempat paling terkenal, Istana Hamparan Surga, Pavilion Peralatan Konsolidasi, dan Istana Penyimpanan Keterampilan. Istana Hamparan Surga tidak terbuka untuk umum, dan merupakan tanah suci pulau. Secara umum, sebagian besar tamu yang datang ke pulau Manik Surgawi kami biasanya mengunjungi Pavilion Peralatan Konsolidasi dan Istana Penyimpanan Keterampilan. Itu karena Pavilion Peralatan Konsolidasi dan Istana Penyimpanan Keterampilan kami dapat dikatakan sebagai puncak dari seluruh daratan. Tempat tinggal yang akan Anda tinggali tidak jauh dari kedua tempat ini. Semuanya terletak di wilayah tengah pulau. Satu-satunya area yang terbuka untuk Anda semua adalah wilayah tengah. Area liar di luar wilayah tengah tidak boleh dimasuki, jika tidak, Anda akan diperlakukan sebagai pelanggar. Mendengar perkenalan sederhana pria berpakaian putih itu, Zhou Weiqing sudah memiliki kesan umum tentang pulau Manik Surgawi. Tak diragukan lagi, kawasan liar yang tidak dibuka untuk umum pasti menyimpan banyak rahasia. Misalnya, 13 Gua Naga, atau berbagai harta surgawi dan biji langka yang tumbuh di sana. Pulau Manik Surgawi adalah inti dari Istana Hamparan Surga, bahkan mungkin Kekaisaran Songtian. Tidak ada yang akan begitu bosan untuk menimbulkan masalah di sini. Semakin dalam mereka pergi ke pulau itu, semakin nyaman udaranya. Itu segar, lembab, dan dipenuhi dengan aroma tumbuhan yang samar. Bersamaan dengan sinar matahari murni, seperti yang dikatakan penyihir kecil, seluruh tempat itu seperti surga di bumi. Di seluruh tim pertempuran Faley, orang yang paling mabuk oleh ini adalah penyihir kecil. Itu karena atributnya sendiri adalah atribut kehidupan. Menuju sifat murni tempat ini, dia secara alami sangat tersentuh. Di bawah bimbingan anggota staff, mereka berjalan sekitar seperempat jam sebelum memasuki area pusat yang disebutkan oleh anggota staff. Itu seperti kota kecil, hanya saja tanpa gerbang kota. Di Heavenly Bad Island, mengapa dibutuhkan gerbang kota? Di kedua sisi jalan lebar, ada toko-toko, dan pemilik toko semuanya tampak seperti pria berpakaian putih yang membawa mereka ke sini. Namun, toko-toko ini tidak ada hubungannya dengan Master Manik Surgawi, dan itu adalah tempat makan, atau tempat menjual pakaian. Pria berpakaian putih itu memperkenalkan toko-toko, dan baru kemudian anggota tim pertempuran Faley mengetahui bahwa restoran-restoran di Pulau Heavenly Bad menjual segala jenis makanan lesat, dan pakaian yang mereka jual juga terbuat dari bahan dan pengerjaan yang berharga. Ada juga hotel khusus untuk mereka yang memiliki token Manik Surgawi. Namun, biaya untuk barang-barang ini tentu saja sangat mahal. Menurut pria berpakaian putih itu, harga hotel termurah setidaknya seribu koin emas untuk satu malam, dan itu belum termasuk makanan. Tentu saja, kali ini, turnamen Heavenly Bad tidak dipungut biaya, tapi itu hanya selama turnamen berlangsung. Namun, di Pulau Heavenly Bad, mereka tidak diperbolehkan tidur di jalanan, dan harus menginap di hotel. Dengan demikian, jika ada yang ingin tinggal di sini untuk jangka waktu yang lama untuk berkultivasi, mereka harus menggunakan istana penyimpanan keterampilan dan pavilion peralatan konsolidasi di Pulau Manik Surgawi. Karena itu, mereka pasti harus menyiapkan koin emas dalam jumlah yang sangat besar. Ini adalah salah satu metode yang digunakan Pulau Manik Surgawi untuk membatasi mereka yang memiliki token Manik Surgawi. Tentu saja, itu juga salah satu cara untuk mengumpulkan kekayaan. Dengan sangat cepat, anggota tim pertempuran Veli melihat pavilion peralatan konsolidasi dan istana penyimpanan keterampilan. Mereka berada tepat di tengah Pulau Manik Surgawi, tidak jauh dari satu sama lain. Di sisi lain wilayah tengah, ada awan kabut yang besar, dan mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Jelas? Itu adalah istana hamparan surga, dan mereka tidak tahu segel atau batasan apa yang mereka gunakan untuk menyembunyikan kabut. Dibandingkan dengan istana penyimpanan keterampilan dan pavilion peralatan konsolidasi di kota Zongtian, Pulau Manik Surgawi ini jauh lebih kecil, kira-kira seukuran istana penyimpanan keterampilan di kota Flying Hill yang pernah dikunjungi Zou Wei King sebelumnya. Namun, bahkan jika mereka berpikir dengan kaki mereka, mereka akan tahu bahwa semua yang ada di sini memiliki kualitas terbaik. Anggota tim pertempuran Feli tinggal di sebuah hotel tanpa nama di Pulau Manik Surgawi, tidak jauh dari pavilion peralatan konsolidasi dan istana penyimpanan keterampilan. Fasilitas di hotel sama sekali tidak mewah, paling bersih dan rapi. Bahkan hotel semacam itu berharga setidaknya seribu emas per orang per hari, dan itu hanya untuk satu kamar. Harganya sangat tinggi sehingga membuat bulu kuduk berdiri. Sebelum pria berpakaian putih itu pergi, dia memberitahu tim bahwa saat mereka berpartisipasi dalam turnamen Manik Surgawi, meskipun akomodasi mereka gratis, makanan mereka masih mahal. Adapun apa yang mereka makan, itu terserah anggota tim pertempuran Feli. Seperti biasa, anggota tim pertempuran Feli berkumpul di kamar Lintiano. Mereka berangkat pagi-pagi sekali, dan saat mereka check-in, hari sudah siang. Ye Pau-Pau hanya bisa berkata, untungnya kami memenangkan cukup banyak uang kali ini, kalau tidak kami akan kelaparan bahkan sebelum turnamen dimulai. Baru saja, ketika kami melewati restoran-restoran itu, saya melihatnya, dan harganya benar-benar menakutkan. Bahkan dengan status Ye Pau-Pau sebagai putra perdana menteri kekaisaran Feli, dia dapat mengatakan bahwa makanan di sini sangat mahal. Drunken Bao menepuk bahu Zoe King, tertawa aneh sambil berkata, jangan khawatir, ada orang kaya yang mentraktir kita. Zoe King menatapnya dengan putus asa dan berkata, tidak perlu. Bab 295 Little Four menyeringai dan berkata, hehehe, Wei King, kamu tidak bisa begitu pelitkan. Selama turnamen, paling banyak kami akan memakan beberapa ratus ribu koin emas dari Anda. Zoe King mendengus dan berkata, dalam mimpimu, bukankah mudah untuk mengisi perutmu? Makanan di kalung spasial saya cukup untuk bertahan selama sebulan. Saya sudah menyiapkan semuanya. Hehehe. Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat mengeluarkan setumpuk jatah kering dan buah-buahan dari kalung tata ruangnya dan melemparkannya ke atas meja. Uh, Wei King, kamu terlalu licik. Zoe Wei King tertawa dan berkata, baiklah, ayo makan dengan cepat. Setelah selesai, mari kita melakukan perjalanan ke pavilion peralatan konsolidasi. Ayo lakukan apa yang kita janjikan dulu, jangan sampai kamu bilang aku pelit. Segera setelah mereka mendengar bahwa mereka akan membeli gulungan peralatan konsolidasi, seluruh tim bersemangat. Dalam waktu kurang dari separuh waktu yang biasanya dibutuhkan untuk makan, mereka menyelesaikan makan siang mereka sebelum bergegas keluar dari penginapan ke pavilion peralatan konsolidasi Pulau Manik Surgawi. Bagi semua master Manik Surgawi, pavilion peralatan konsolidasi dan istana penyimpanan keterampilan Pulau Manik Surgawi adalah tempat yang hanya bisa mereka impikan. Di tempat ini, ada barang-barang berkualitas tinggi. Dari luar, pavilion peralatan konsolidasi di depan mereka jauh lebih kecil daripada yang ada di kota Zongtian. Meskipun tingginya empat tingkat, itu hanya sepertiga dari ukuran pavilion kota Zongtian. Tidak ada penjaga di pintu masuk, dan anggota tim pertempuran Fei Li langsung masuk. Pavilion peralatan konsolidasi Pulau Manik Surgawi tidak jauh berbeda dari pavilion peralatan konsolidasi kota Zongtian, dengan nuansa antik yang serupa. Begitu mereka masuk, dua anggota staf berpakaian putih maju untuk menyambut mereka. Keduanya tampak berusia 20-an, tetapi mereka mengeluarkan aura yang menunjukkan bahwa mereka bukan orang biasa. Bolehkah saya bertanya apa yang Anda butuhkan? Anggota staf berpakaian putih di sebelah kiri berkata sambil tersenyum, sikapnya penuh hormat. Lin Tiano berkata, kami ingin melihat gulungan peralatan konsolidasi. Bolehkah saya bertanya apakah Anda memiliki gulungan peralatan konsolidasi panggung Zong? Mendengar pertanyaannya, dua anggota staf berpakaian putih tidak bisa menahan senyum. Yang di sebelah kiri berkata, ini pasti pertama kalinya kamu datang ke pavilion peralatan konsolidasi Manik Surgawi kita kan. Izinkan saya memberi Anda pengantar sederhana. Di sini, setiap level dibagi menjadi dua bagian. Bagian kiri untuk menjual gulungan jadi, sedangkan bagian kanan untuk menjual segala macam bahan peralatan konsolidasi. Setiap lantai sama. Di antara mereka, tingkat pertama terutama menjual Grandmaster dan Zong Stage Consolidating Equipment Scrolls. Kami tidak menjual gulungan yang tidak memiliki lubang soket. Tingkat kedua juga menjual gulungan peralatan konsolidasi Grandmaster dan gulungan peralatan konsolidasi tahap Zong, tetapi mereka adalah gulungan set, bukan secara individual. Tingkat ketiga adalah gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa. Kualitas bahan yang dijual di setiap level juga sesuai dengan level gulungan. Mendengar perkenalan sederhana pria berpakaian putih itu, anggota tim pertempuran V-5 mau tak mau menatap kosong. Meskipun mereka sudah sangat memikirkan pavilion peralatan konsolidasi permata surgawi, mereka tidak mengira itu akan begitu kuat. Bahkan gulungan yang paling rendah adalah tingkat master dan memiliki soket. Lalu ada tingkat Grandmaster, bahkan ada set lengkap gulungan untuk dijual. Lagi pula, satu set-set permata surgawi sudah cukup untuk menciptakan master permata surgawi yang kuat. Itu bahkan tidak termasuk milik Heaven's Expansive Palace. Seberapa dalam mereka harus bisa menjualnya seperti itu. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa tingkat ketiga dari pavilion peralatan konsolidasi sebenarnya memiliki gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa untuk dijual. Itu menyebabkan mereka semua menghirup udara dingin. Zhou Weiking mau tidak mau bertanya, bagaimana dengan tingkat keempat? Jangan bilang bahwa level keempat adalah untuk gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa. Pria berpakaian putih menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan itu masalahnya. Gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa semuanya adalah harta yang tak ternilai. Di pavilion peralatan konsolidasi kami, kami hanya memiliki tujuh desain set legendaris, dan empat di antaranya untuk dijual. Namun, karena semuanya adalah harta yang tak ternilai, kita hanya dapat menggunakan barang dengan nilai yang sama untuk menukarnya, dan tidak dapat menjualnya. Tingkat keempat dari pavilion peralatan konsolidasi adalah untuk gulungan peralatan konsolidasi yang dibuat khusus, dan kami hanya menerima gulungan peralatan konsolidasi tahap zong ke atas. Namun, harganya jauh lebih tinggi, setidaknya tiga kali lipat dari gulungan biasa. Mengabaikan harganya, ketika anggota tim pertempuran Faley mendengar bahwa sebenarnya ada set legendaris yang dijual di sini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tidak peduli apakah mereka mampu membelinya atau tidak, setidaknya mereka bersedia menjualnya. Penyihir kecil berdiri di samping, bergumam pada dirinya sendiri, pantas saja pulau Manik Surgawi dilulukan sebagai tempat terkaya di seluruh daratan. Mata Little Four berbinar saat dia berkata, jika aku punya uang untuk membeli set legendaris, aku akan menjadi pembangkit tenaga super di masa depan. Mabuk bawa memelototinya dengan putus asa dan berkata, baiklah, berhentilah bermimpi. Itu ide yang sama sekali tidak praktis. Apakah menurut Anda set legendaris adalah kubis? Itu bukan sesuatu yang bisa kita beli. Ayo pergi, mari kita lihat gulungan peralatan konsolidasi panggung Song. Mampu memilih yang bagus sudah sepadan dengan perjalanannya. Anggota tim lainnya dipenuhi dengan antisipasi, tetapi setelah mendengar kata-kata mabuk bawa, mereka ditarik kembali ke kenyataan. Gulungan peralatan konsolidasi set legendaris adalah sesuatu yang bahkan kekaisaran kecil mungkin tidak mampu membelinya. Bagaimana mungkin mereka, seorang guru manik surgawi tanpa latar belakang apapun, dapat membelinya? Mereka semua menuju ke sisi kiri tingkat pertama untuk memilih gulungan peralatan konsolidasi panggung Song mereka. Zhou Weiqing menahan Lin Tianou, berkata kepada Drunken Bao dan yang lainnya, kalian duluan, aku akan menyelesaikan tagihannya terakhir. Pemimpin, mari kita pergi ke tingkat keempat nanti untuk melihatnya. Situasi Anda berbeda dari kami semua, dan jika Anda ingin melanjutkan dengan assembly shield, Anda memerlukan consolidating equipment scroll yang dibuat khusus. Lin Tianou mulai, mengerutkan alisnya sambil berkata, tapi, harganya. Zhou Weiqing tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu seharusnya tidak jauh dari tahap 6 permatakan. Dalam waktu sesingkat itu, aku tidak akan bisa menjadi master peralatan konsolidasi panggung Song. Ikutlah denganku. Saat dia mengatakan itu, dia menarik Lin Tianou. Lin Tianou adalah master bed surgawi pertahanan murni, dan juga pengikut Zhou Weiqing. Terhadap bangsanya sendiri, Zhou Weiqing selalu bermurah hati. Meningkatkan kekuatan Lin Tianou setara dengan meningkatkan kekuatannya sendiri. Dia tidak ingin perisai majelis Lin Tianou terganggu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Lin Tianou mengikuti di belakang Zhou Weiqing, senyum tipis di matanya. Awalnya, ketika dia pertama kali kalah dari Zhou Weiqing untuk menjadi pengikutnya, dia sangat tidak mau menerimanya. Namun, saat dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan Zhou Weiqing, perasaan itu perlahan memudar. Itu bukan hanya karena bakat Zhou Weiqing yang tak tertandingi, tetapi juga karena rasa hormat Zhou Weiqing terhadapnya. Kali ini, dalam nama, dia adalah pemimpin tim, tapi Zhou Weiqing adalah master yang dia ikuti. Namun, Zhou Weiqing tidak pernah menggunakan itu untuk menekannya, malah memanggilnya pemimpin tim, seolah-olah dia adalah adik laki-lakinya. Akibatnya, dendam di hati Lin Tianou perlahan menghilang. Ada banyak waktu, dan Zhou Weiqing sama sekali tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia memimpin Lin Tianou ke sisi kanan level pertama. Dia tidak akan membeli gulungan peralatan konsolidasi yang lengkap di sini. Lagi pula, dia adalah master peralatan konsolidasi, bagaimana dia bisa membuang-buang uang untuk gulungan peralatan konsolidasi. Dia ingin mempersiapkan materi yang dia perlukan untuk menjadi Grandmaster atau Song Stage Consolidating Equipment Master. Lagi pula, dia punya uang, dan jika dia menukarnya dengan materi, nilainya pasti akan meningkat. Dari fakta bahwa harga gulungan peralatan konsolidasi di daratan, dia dapat dengan jelas memahaminya. Berjalan ke sisi kiri tingkat pertama, Zhou Weiqing dan Lin Tianou disambut oleh deretan item yang mempesona. Ada consolidating paper, bahan yang dibutuhkan untuk membuat consolidating ing, bahkan consolidating ing yang sudah jadi. Sekilas, mereka semua adalah harta yang berharga. Sialan, Black Chain to Grass hitam ini setidaknya berumur 500 tahun. Apa ini? Surga, Stek Jade Agave, orang yang luar biasa. Menggunakan ini untuk membuat consolidating ing untuk zong stage consolidating equipment scrolls benar-benar sia-sia. Saat Zhou Weiqing melihat sekeliling, dia bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia juga melihat harga barang-barang itu. Kualitas dan harga sudah pasti proporsional. Melihat banyak nol di bawah setiap item, Zhou Weiqing tidak bisa menahan senyum pahit pada dirinya sendiri. Di sini, dia tidak melihat satu barang pun yang nilainya kurang dari 5000 coin emas. Dan itu hanya bahan-bahannya. Bisa dibayangkan betapa mahalnya gulungan peralatan konsolidasi yang sudah jadi. Mengatakan bahwa pavilion peralatan konsolidasi Manik Surgawi merampok uang tidaklah berlebihan. Namun, mereka merampok Anda sampai Anda yakin. Itu karena bahan yang dijual di sini semuanya sangat langka di dunia luar. Paling tidak, mereka akan dilelang di kota besar. Jika mereka dilelang di kota besar, harganya mungkin akan lebih tinggi daripada di sini. Setelah melihat-lihat sebentar, Zhou Weiqing hanya bisa menghela nafas dalam hati. Jadi, 100 juta koin emas bukanlah masalah sama sekali. Untungnya, kali ini dia bisa menggunakan teknik Dewa Abadi untuk menukar gulungan peralatan konsolidasi tingkat Dewa. Setelah melihat-lihat berbagai bahan, Zhou Weiqing tidak terburu-buru untuk membelinya. Lagi pula, masih ada waktu, dan barang-barang ini tidak murah. Pikirannya tidak kekurangan pengetahuan, dan seperti kata pepatah, manfaatkan segalanya dengan sebaik-baiknya. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia memutuskan bahwa dia akan mencoba yang terbaik untuk menggunakan bahan langka ini sebagai bahan utama, dan kemudian menggunakan beberapa bahan tambahan untuk membuat konsolidating. Dengan cara ini, dia akan dapat menghemat banyak uang. Namun, untuk bagaimana menggabungkannya, dia harus kembali dan memikirkannya dengan hati-hati. Selanjutnya, dia juga perlu membeli beberapa bahan untuk Yunli. Uang harus digunakan dengan bijak, bagaimana mungkin dia bisa membeli barang secara membabi buta. Karena itu, Zhou Weiqing memutuskan untuk pergi ke level yang lebih tinggi terlebih dahulu, sebelum kembali memikirkan apa yang harus dibeli. Tentu saja, itu juga tergantung pada berapa banyak uang yang tersisa setelah membeli gulungan peralatan konsolidasi tahap Zong untuk rekan-rekannya. Meninggalkan tingkat pertama, mereka naik ke tingkat kedua. Sama seperti sebelumnya, Zhou Weiqing memimpin Lin Tianou ke sisi kanan pavilion peralatan konsolidasi. Begitu dia memasuki aula utama, dia terkejut melihat seseorang berdiri di depan sehelai rumput kecil, bergumam pada dirinya sendiri. Itu adalah seorang wanita tua, mengenakan jubah abu-abu. Dia tidak terlalu tinggi, sedikit montok, dengan rambut putih yang jatuh ke pundaknya, terlihat agak berantakan. Tidak hanya dia bergumam pada dirinya sendiri, dia bahkan menunjuk ke arah rumput kecil di depannya, memberikan perasaan aneh. Bab 296 Ketika Zhou Weiqing melihat wanita tua yang aneh itu, dia tidak bisa menahan diri untuk mendekatinya. Di pavilion peralatan konsolidasi, karena fakta bahwa setiap bahan sangat berharga, semuanya ditutupi dengan penutup kristal transparan, sehingga pembeli hanya dapat melihatnya dengan mata, tetapi tidak menyentuhnya, karena takut merusak mereka. Namun, wanita tua di depannya ini agak aneh. Penutup kristal pada rumputan kecil di depannya ditempatkan ke samping, membiarkan rumputan kecil itu benar-benar terbuka ke udara. Adapun wanita tua itu, dia bergumam ke rumputan kecil, dan tidak ada yang datang untuk menghentikannya. Saat dia semakin dekat, Zhou Weiqing dapat dengan jelas mendengar apa yang wanita tua itu gumamkan pada rumputan kecil. Biar, jadilah baik, cepat dewasa. Ketika kamu dewasa, nenek akan menemukan keluarga yang baik untuk kamu nikahi. Mendengar kata-katanya, Zhou Weiqing hampir tertawa terbahak-bahak. Dalam hatinya, dia tidak bisa tidak berpikir, apakah ada yang salah dengan pikiran nenek ini. Tetapi jika itu masalahnya, bagaimana mungkin dia muncul di pavilion manik surgawi. Perasaan lucu hanya bertahan beberapa detik di hati Zhou Weiqing. Setelah itu, tubuhnya berguncang, dan ketika dia melihat wanita tua itu lagi, matanya dipenuhi keterkejutan. Itu karena Zhou Weiqing dapat dengan jelas melihat tanaman berharga di depan wanita tua itu, yang disebut Serenijade Grass, benar-benar bergoyang mengikuti suaranya. Samar-samar, dia bisa melihat bahwa di sekitar Serenijade Grass, sepertinya ada lapisan cahaya yang terdistorsi. Apa yang paling mengejutkan Zhou Weiqing adalah saat Serenijade Grass bergoyang, itu benar-benar tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia, bagaimana dia melakukan itu? Zhou Weiqing benar-benar terpana. Dia tidak percaya bahwa kekuatan manusia benar-benar dapat mengendalikan pertumbuhan tanaman. Bahkan Master Manik Surgawi dengan atribut kehidupan tidak dapat melakukan hal seperti itu. Atribut kehidupan hanya dapat memungkinkan mereka untuk meminjam kekuatan hidup tanaman, dan paling banyak mereka hanya dapat mengontrol tanaman atribut kehidupan mereka sendiri. Namun, untuk Serenijade Grass yang akan dijual di sini, bagaimana mungkin tanaman atribut kehidupan wanita tua ini? Bagaimana dia melakukan itu? Sementara Zhou Weiqing terkejut, dia juga dipenuhi rasa ingin tahu. Serenijade Grass adalah tanaman yang sangat beracun, tetapi memiliki karakteristik khusus. Setelah dihancurkan menjadi bubuk dan dicampur dengan benda lain, itu akan meningkatkan kompatibilitasnya. Bahkan bisa memungkinkan dua hal yang awalnya tidak kompatibel untuk bergabung bersama. Saat membuat gulungan peralatan konsolidasi atau tinta konsolidasi tingkat tinggi, itu adalah bahan yang langka dan berharga. Dengan itu, tingkat kegagalan tinta konsolidasi akan sangat berkurang, dan kualitas tinta konsolidasi akan sangat meningkat. Zhou Weiqing juga melihat dark jade serenijade grass di lantai pertama. Tanaman berharga semacam ini juga merupakan salah satu barang yang harus dia beli kali ini. Segera, Zhou Weiqing melihat perbedaan antara serenijade grass di depannya dan yang dia lihat di lantai pertama. Saat terus tumbuh, garis-garis kemasan setipis buru sapi mulai muncul di daun jade serenijade grass menyebar jari. Benang emas ini menyebar di sekitar daun dan menutupi daun dengan rapat. Ini memicu warna zamrut asli dari serenijade grass, membuatnya lebih hidup. Apa ini? Rumput diok tenang berbulu emas. Jantung Zhou Weiqing berdetak kencang. Dibandingkan dengan serenijade grass biasa, golden fur serenijade grass ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Itu tidak hanya bisa melebur dengan material di konsolidating ing, tapi juga bisa digunakan untuk membuat material peleburan terbaik di set equipment scrolls. Setelah membuat set scroll, tidak peduli level apa itu, akan membutuhkan teknik fusi tertentu untuk membuat koneksi antara set scroll. Ada banyak agen fusi, dan golden fur serenijade grass ini adalah salah satu yang terbaik. Bahkan set legendaris dapat digabungkan dengan bahan berharga lainnya. Siapa yang mengira itu akan muncul di tingkat kedua pavilion peralatan konsolidasi. Saat Zhou Weiqing sedang berpikir, tiba-tiba, wanita tua di sampingnya gemetar, dan dia berteriak kaget. Golden fur serenijade grass yang tumbuh perlahan tiba-tiba melesat, dan garis emas di atasnya juga menjadi berantakan. Menarik bibit untuk membantu mereka tumbuh tidak akan berhasil. Ini terlalu mengasihkan. Wanita tua itu bergumam pada dirinya sendiri dengan sedih. Mungkin itu adalah keberuntungan, atau mungkin karena dia terlalu fokus pada golden fur serenijade grass, tetapi ketika Zhou Weiqing melihatnya tiba-tiba tumbuh dengan cepat, tetapi kekuatan hidupnya dengan cepat menghilang, dia tanpa sadar mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan ringan, melepaskan penundaan mutlak. Seketika, golden fur serenijade grass yang telah tumbuh dengan kecepatan yang dipercepat berhenti, dan pertumbuhannya melambat. Eh, wanita tua yang akan menyerah tiba-tiba berteriak kaget, dan tangan kanannya menunjuk ke golden fur serenijade grass. Seketika, garis-garis terdistorsi samar pada golden fur serenijade grass bersinar terang, dan garis-garis berantakan pada golden fur serenijade grass kembali normal, dan setiap daun bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Itu sudah dewasa sekarang. Oh, wanita tua itu menghela nafas panjang, wajahnya penuh kegembiraan. Dengan membalik pergelangan tangannya, sebuah kotak batu giok putih muncul di telapak tangannya. Dengan tangannya yang lain, dia melambat ringan ke golden fur serenijade grass, dan ramuan emas yang mempesona itu melayang, menari ke dalam kotak batu giok. Bahkan setelah wanita tua itu menutup kotak batu giok, samar-samar orang masih bisa melihat cahaya kemasan yang dipancarkannya. Setelah melakukan ini, wanita tua itu menoleh untuk melihat Zhou Wei King. Zhou Wei King terkejut saat mengetahui bahwa wanita tua dengan kepala penuh rambut putih ini tidak memiliki banyak kerutan di wajahnya, dan kulitnya semerah bayi. Dia juga sangat cantik. Orang bisa membayangkan bahwa ketika dia masih muda, dia pasti sangat cantik. Anak muda, kamu tidak buruk. Terima kasih atas absolute delay-mu, jika tidak, Xiaobi tidak akan bisa menjadi seorang talenta. Zhou Wei King berkata dengan hormat, itu hanya kebetulan, itu hanya kebetulan untuk junior ini. Senior, bolehkah saya bertanya kepada Anda kemampuan apa yang baru saja Anda gunakan untuk merangsang pertumbuhan ramuan yang cepat, dan itu adalah ramuan kualitas terbaik seperti Golden Fur Serene Jade Grace. Wanita tua itu tersenyum dan berkata, Xiaobi bukanlah ramuan berkualitas tinggi, hanya saja pertumbuhannya terlalu lambat, dan itu tidak cukup. Anda juga memiliki atribut waktu. Bukankah orang-orang tua itu memberitahu Anda cara menggunakan atribut waktu untuk mengontrol pertumbuhan-tumbuhan? Selama Anda tidak terlalu merusak hal-hal seperti saya, Anda tidak akan gagal. Hah, orang tua apa? Zhou Wei King menatap wanita tua itu dengan heran. Wanita tua itu memandangnya dari atas ke bawah dan berkata, kamu tidak mengenal saya. Zhou Wei King tercengang dan berkata, hari ini adalah pertama kalinya aku melihat senior, jadi kurasa kita bisa dianggap saling kenal. Junior ini adalah Zhou Wei King, dan saya belum menanyakan nama senior. Wanita tua itu membuat suara kejutan yang lembut. Tiba-tiba, dia mengangkat tangan kirinya dan meraih tangan kiri Zhou Wei King. Tampaknya kecepatan wanita tua itu sangat lambat, tetapi Lin Tianou, yang berada di dekatnya, tidak dapat menghentikannya. Seolah-olah dia baru saja mengangkat tangannya dan tangan Zhou Wei King jatuh ke genggamannya. Zhou Wei King tidak merasa bahwa tubuhnya dibatasi, tetapi ketika wanita tua itu meraih pergelangan tangannya, dia merasakan aliran udara yang samar-samar terlihat di sekitar pergelangan tangannya. Ah, wanita tua itu melepaskan tangannya, dan sorot matanya menjadi lebih terkejut. Anak muda, apakah kamu benar-benar bukan murid dari orang-orang tua itu? Zhou Wei King tersenyum pahit dan berkata, Senior, saya tidak tahu siapa yang Anda bicarakan. Wanita tua itu mengerutkan alisnya dan berkata, lalu bagaimana Anda bisa sampai ke pulau Manik Surgawi? Dengan tingkat kultifasi Anda, sangat jarang melihat seseorang seperti Anda di pulau itu. Sudah lama sejak saya melihat anak kecil tiga permata. Masih ada beberapa permata lima di sampingmu. Wajah Zhou Wei King memerah, berpikir dalam hati, tingkat kultifasi yang rendah seperti itu benar-benar dibenci. Senior, saya adalah salah satu anggota tim pertempuran Faley yang berpartisipasi dalam final turnamen Heavenly Bet. Terhadap identitas wanita tua ini, dia memiliki perasaan yang samar dan tidak menyembunyikan apapun. Wanita tua itu menatap Zhou Wei King dengan bingung, tatapan aneh di matanya. Saat berikutnya, dia benar-benar mulai cekikikan, dan cara dia memandang Zhou Wei King berubah, seperti serigala memandangi domba. Zhou Wei King merasakan hawa dingin di punggungnya, dan dia dengan cepat berkata, Senior, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dan memilih materi saya terlebih dahulu. Melihat dia berbalik untuk pergi, wanita tua itu dengan cepat berkata, Tunggu sebentar. Sepertinya Anda juga seorang master peralatan konsolidasi. Anda berada di level berapa? Zhou Wei King berkata, Saya harus berada di sekitar tingkat master peralatan konsolidasi tingkat tinggi. Saat tingkat kultifasinya telah mencapai tahap 3 permata, energi surgawi dan energi spiritualnya juga meningkat pesat. Dengan kemampuannya saat ini untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah master peralatan konsolidasi tingkat tinggi. Wanita tua itu bertanya lagi, Lalu siapakah gurumu? Zhou Wei King berkata, Guru saya adalah Hu Yan Aobo. Wanita tua itu mulai, Hu Yan Aobo, saya belum pernah mendengar tentang dia. Saya, itu benar. bagaimana seorang guru peralatan konsolidasi tidak memiliki seorang guru. Sayang sekali, sayang sekali. Saat dia mengatakan itu, sesuatu tiba-tiba muncul di tangan wanita tua itu, dan dia memberikannya kepada Zhou Wei King, sambil berkata, Nak, kamu membantuku tadi, ini untukmu. Jika Anda membeli sesuatu di sini, Anda bisa mendapatkan diskon 10%. Itu adalah cincin perak kecil, dan di cincin perak itu ada banyak permata merah kecil, membentuk dua kata. Zhou Wei King melihatnya dengan hati-hati, dan melihat bahwa itu adalah Wei Yang. Wanita tua itu tersenyum dan berkata, Itu namaku. Jika Anda ingin menyesuaikan gulungan peralatan konsolidasi apapun, Anda dapat naik ke tingkat keempat untuk mencari saya. Zhou Wei King menerima cincin itu, meletakkannya di jari tengah kanannya. Seketika, dia sangat gembira. Dia tahu bahwa tebakannya benar, wanita tua di depannya ini kemungkinan besar adalah master peralatan konsolidasi tahap Song. Wei Yang Senior, aku baru saja akan pergi ke tingkat keempat untuk menyesuaikan satu set gulungan peralatan konsolidasi untuk temanku ini. Aku harus menyusahkanmu kalau begitu. Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk Lin Tianao di sampingnya. Wei Yang melirik Lin Tianao dan berkata, Bagaimana denganmu? Apakah Anda tidak ingin menyesuaikan gulir peralatan konsolidasi? Karena Anda baru saja membantu saya, saya akan memberi Anda setengah harga jika Anda yang memesannya sendiri. Zhou Wei King ragu sejenak, lalu berkata, Untuk saat ini, saya tidak perlu merepotkan senior. Di masa depan, jika saya butuh sesuatu, saya pasti akan mencari Anda. Anda lihat, teman saya di sini. Bab 297 Namun, Wei Yang Bahkan Tidak Melihat Lin Tianao, malah menatap Zhou Wei King dan berkata, Nak, bakatmu adalah yang terbaik yang pernah aku lihat dalam hidupku. Jangan sia-siakan, consolidated equipment sangat penting bagi Heavenly Bedmaster. Saya tidak tahu apakah Anda telah menyelesaikan ketiga permata fisik. Jika Anda ingin menjadi Master Bed Surgawi yang hebat di masa depan, maka jangan sia-siakan permata fisik Anda yang tersisa. Permata elemental Anda dengan enam atribut hanya dapat dicocokkan dengan peralatan konsolidasi tingkat dewa. Mendengar kata-katanya, Zhou Wei King terkejut. Lagi pula, wanita tua bernama Wei yang ini baru saja mencubit pergelangan tangan kirinya, dan dia benar-benar tahu bahwa dia memiliki enam permata elemental. Kemampuan macam apa itu? Wei yang tersenyum tipis dan berkata, Kamu tidak perlu terkejut, aku hanya sedikit lebih sensitif daripada kebanyakan orang. Sayang, Anda sudah memiliki master. Kalau tidak, saya pasti akan menerima Anda sebagai murid saya, bahkan jika saya harus memaksa Anda. Meskipun dia semua tersenyum, tetapi ketika dia mengucapkan kata-kata itu, Zhou Wei King tidak meragukan tekat dalam nada suaranya. Lin Tianou menyaksikan dengan dingin dari samping. Kejutan di hatinya tidak kalah dengan Zhou Wei King. Tingkat kultivasi energi surgawinya jauh lebih tinggi daripada Zhou Wei King, dan dia bisa mendapatkan lebih banyak informasi dari mengamati wanita tua ini. Wanita tua di depannya ini memberinya perasaan ilusi, tidak nyata, seolah-olah dia tidak nyata sama sekali. Namun, dia nyata. Apa artinya itu? Itu berarti kekuatan wanita tua ini telah mencapai tingkat yang jauh melebihi dirinya dan Zhou Wei King. Adik kecil Wei Yang, apakah rumput giyok tenang bulu sapimu sudah siap? Cepatlah, kita hanya kekurangan yang terakhir. Tepat pada saat itu, suara berat terdengar dari luar, dan seorang lelaki tua jangkung masuk. Pria tua ini mengenakan jubah ungu panjang, dengan rambut pendek putih keabu-abuan yang berdiri seperti jarum baja. Ciri-cirinya persegi, dan dia memiliki aura yang bermartabat tentang dirinya. Perawakannya kuat dan berotot, hampir sebanding dengan Zhou Wei King dan Wei Yang. Namun, dia memiliki sepasang tangan yang ramping dan ramping, dan kulit di tangannya sangat putih, sangat kontras dengan penampilannya. Mendengar suara lelaki tua itu, Wei Yang bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia dengan santai melemparkan kotak batu Giok yang berisi rumput Giok tenang bulu emas ke belakangnya. Kau bisa mengambilnya dan pergi. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Pria tua itu mengambil kotak Giok dan melirik Zhou Wei King dan Lin Tianou. Dia berkata dengan sedikit terkejut, Wei Yang, apakah ini anak baru? Sejak kapan kamu tertarik dengan anak kecil ini? Ini bukan gaya raksasa dari Neterward. Wei Yang tiba-tiba berbalik dan memelototi sesepuh berjubah ungu, berkata dengan suara rendah, Ye Rui Chen, jika kamu ingin mati maka katakan saja. Jika Anda berani memanggil saya dengan nama panggilan saya lagi, saya akan memastikan bahwa Anda tidak akan bisa menjadi laki-laki di kehidupan Anda selanjutnya. Ekspresi pria tua berjubah ungu itu membeku, dan dia menatap Wei Yang dengan waspada. Apakah kamu sudah gila? Saya tidak tahu bahwa kedua anak kecil ini memiliki tempat di hati Anda. Mari saya lihat. Zhou Wei King dan Lin Tianou hanya melihat keburaman di depan mata mereka, dan sesosok ungu sudah melayang ke arah mereka. Sosok Wei Yang melintas, dan udara di sekitarnya berputar dengan keras, dan kekuatan pendorong mengirim Zhou Wei King dan Lin Tianou jauh. Setelah itu, udara meledak dengan puluhan ledakan. Mereka dapat melihat sosok abu-abu dan sosok ungu dengan cepat terjerat di udara, seolah-olah dua sinar cahaya terus-menerus berkedip. Dalam waktu singkat, siapa yang tahu berapa kali mereka bentrok. Zhou Wei King dan Lin Tianou saling memandang. Bahkan sekarang, mereka masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan mengapa Wei Yang berkelahi dengan lelaki tua berjubah umu itu. Haha, aku tahu ada masalah. Seorang pria muda yang disukai Wei Yang, mungkinkah dia memiliki bakat untuk mewarisi warisan kita. Anda tidak akan membiarkan saya melihat, tetapi saya harus melihat. Pria tua berjubah umu itu tertawa keras. Wei Yang berkata dengan marah, kamu Ruichen, jika kamu ingin mati maka katakan saja. Anak kecil itu sudah memiliki tuan. Apa yang harus ditakutkan? Mungkinkah tuannya lebih kuat dariku? Masalah ini sangat mudah dipecahkan. Yerui Chen terkekeh, Wei Yang, meskipun kultifasimu lebih tinggi dariku, tapi kita berdua memiliki atribut luar angkasa. Jika aku bersikeras untuk bergegas memeriksa kekuatan anak kecil itu, itu tidak akan sulit. Paling-paling, saya hanya akan menderita beberapa luka. Mengapa Anda harus menghentikan saya? Sepertinya bakat kedua bocah kecil ini lumayan. Bahkan kamu begitu tergoda. Kurangi omong kosong. Jika Anda berani terburu-buru, wanita tua ini akan melumpuhkan Anda. Aku tidak akan membiarkanmu memaksa anak ini. Memaksa. Apa yang ada untuk memaksa? Berapa umur kedua anak kecil ini? Apa yang perlu ditakutkan dengan seorang master? Selama lelaki tua ini menerima gurunya sebagai murid, dia akan menjadi murid agung saya. Cahaya terbelah, dan Wei Yang serta lelaki tua berjubah ungu masing-masing berdiri di satu sisi. Napas mereka agak tergesa-gesa, dan Wei Yang berkata dengan marah kepada Yerui Chen, kamu hanya mengatakan omong kosong. Mungkinkah tuannya tidak punya tuan? Anda sudah memiliki beberapa murid, dan wanita tua ini akhirnya menyukai salah satunya. Anda berani merebutnya. Yerui Chen terkeke, ekor rubah akhirnya terungkap. Apa maksudmu dia sudah punya master? Itu hanya alasan. Siapa yang menetapkan aturan bahwa seseorang hanya dapat memiliki satu tuan? Jika kau tidak ingin aku pergi, baiklah. Katakan saja, yang mana dari dua anak kecil ini yang disukai? Bagaimana bakat mereka? Tepat pada saat itu, tiba-tiba, suara rendah serak terdengar dari segala arah apa yang kalian berdua lakukan. Cepatlah, ini saat terakhir. Mendengar suara itu, wajah Wei Yang dan Yerui Chen berubah. Mereka bertukar pandang, tapi tidak berani menunda lebih lama lagi. Dalam sekejap, mereka menghilang. Lin Tianou memandang ke arah Zhou Wei Qing, berkata dengan rasa ingin tahu, keduanya sangat kuat. Aku tidak tahu di tahap mana mereka berada. Wei Qing, apa yang mereka bicarakan? Menjelang percakapan Wei Yang dan Yerui Chen, Zhou Wei Qing memiliki gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Sepertinya bakatnya sendiri yang menyebabkan masalah. Tanpa pertanyaan, keduanya adalah master peralatan konsolidasi panggung Song. Setelah berpikir sejenak, Zhou Wei Qing menyeringai dan berkata, pemimpin, ayo pergi ke tingkat keempat untuk ikut bersenang-senang. Lin Tianou mengernyitkan alisnya dan berkata, Wei Qing, barusan mereka bertengkar karenamu, mengapa kita mengirim diri kita sendiri ke depan pintu mereka? Dengan kekuatan mereka, salah satu dari mereka dapat dengan mudah menghancurkan kita sampai mati. Zhou Wei Qing tertawa terbahak-bahak dan berkata, hanya dengan kompetisi bisa ada peningkatan. Jangan khawatir, saya jamin tidak akan ada bahaya. Siapa tahu, bahkan mungkin ada manfaatnya. Ayo pergi, mari kita lihat. Saat dia mengatakan itu, dia bergegas maju. Meskipun Lin Tianou penasaran, dia bukan master peralatan konsolidasi, dan tidak tahu banyak tentang master peralatan konsolidasi, jadi dia hanya bisa mengikuti. Mengikuti tangga ke tingkat ketiga, saat mereka mencapai tingkat keempat, mereka dihentikan. Orang-orang yang menghentikan mereka adalah empat pria tua berpakaian putih, berusia sekitar 60 hingga 70 tahun. Salah satu dari mereka mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka, berkata dengan sungguh-sungguh, tingkat keempat ditutup sementara. Jika kalian berdua membutuhkan gulungan khusus, kalian harus menunggu sebentar. Untuk berapa lama, kami tidak bisa mengatakannya. Mendengar kata-kata mereka, ekspresi kekecewaan muncul di mata Zhou Weiqing, dan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Beralih ke Lin Tianou, dia berkata, kalau begitu, mari kita lihat materi dulu. Kita juga bisa pergi ke tingkat ketiga untuk melihatnya, mungkin ada beberapa peralatan konsolidasi yang bagus. Saat dia dan Lin Tianou hendak berbalik dan pergi, tiba-tiba, sebuah suara yang sangat akrab dengan Zhou Weiqing terdengar dari belakang empat pria berpakaian putih. Siapa yang membuat keributan seperti itu? Tenang, jangan ganggu para master. Mendengar suara itu, tubuh Zhou Weiqing berputar seolah tersengat listrik, hanya untuk melihat seorang wanita muda muncul di belakang empat pria berpakaian putih. Seorang wanita muda yang telah memikat mimpinya. Bukankah itu Sangguan Bing Er? Bing Er, Zhou Weiqing memanggil dengan penuh semangat. Sangguan Bing Er mengenakan gaun putih panjang, dan ketika dia mendengar Zhou Weiqing memanggilnya, dia mulai sejenak, berkata dengan heran, Zhou Xiaopang. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan keluar dari antara empat pria berpakaian putih. Ketika Zhou Weiqing memanggil nama Bing Er, dia mencatatnya. Lagi pula, tamparan yang dia terima dari Sangguan Sue Er telah membuatnya kesakitan selama beberapa hari. Namun, kali ini, saat dia melihat lebih dekat, dia tidak melihat sedingin es Sangguan Bing Er. Selanjutnya, ketika Sangguan Bing Er memanggil Zhou Xiaopang, dia tidak lagi ragu. Tanpa ragu, dia mengambil langkah cepat ke depan dan memeluknya. Seperti kata pepatah, hanya ketika Anda kehilangan sesuatu Anda akan tahu betapa pentingnya itu. Ketika dia bersama dengan tim pertempuran Fei Li lainnya, Zhou Weiqing tidak mengungkapkan kerinduannya pada Sangguan Bing Er. Namun, sebenarnya, dia sangat peduli padanya. Kalau tidak, mengapa dia berjuang begitu keras melawan Sen Little Demon, bahkan sampai menggunakan kekuatan penuhnya. Sekarang dia akhirnya melihat Sangguan Bing Er, dia sangat gembira, dan dia segera memeluknya. Melihat Zhou Weiqing tiba-tiba bergegas ke arahnya, Sangguan Bing Er terkejut. Mengangkat tangannya, dia mencoba menahan lengan Zhou Weiqing. Pada saat yang sama, senyum nakal muncul di matanya. Namun, Sangguan Bing Er, ini telah meremehkan kekuatan Zhou Weiqing. Karena dia tidak ingin menyakiti Zhou Weiqing, dia tidak menggunakan banyak kekuatan. Di sisi lain, pelukan Zhou Weiqing sangat ganas, karena dia tidak pernah menyangka bahwa Sangguan Bing Er akan menolak pelukannya. Dengan demikian, kecepatannya sangat cepat, dan dia telah merencanakan untuk melepaskan kekuatannya tepat sebelum dia memeluk Sangguan Bing Er. Dengan demikian, ketika lengan Sangguan Bing Er, ini menyentuh lengan Zhou Weiqing, dia sebenarnya tidak dapat memblokirnya, dan lengannya ditekan ke dalam. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya ditarik ke pelukan Zhou Weiqing, lengannya terjepit di antara keduanya. Zhou Weiqing sangat merindukan Sangguan Bing Er, dan begitu dia memeluknya, dia menciumnya. Sangguan Bing Er, itu terpana oleh pelukan Zhou Weiqing, dan dia dicium tepat di bibir. Bab 298 Hangat, lembab dan lembut, tapi kenapa ada yang salah dengan wanginya. Zhou Weiqing mencium bibir merah itu, merasakan kenikmatan yang tak terlukiskan. Namun, karena kegembiraannya, dia tidak melihat ada yang salah. Kempat pria berpakaian putih yang berdiri di belakang, Sangguan Bing Er, semuanya tercengang, pertanyaan yang sama ada di benak mereka. Siapa? Siapa orang ini? Dia bahkan berani mencium gadis iblis kecil istana hamparan surga kita. Saat Sangguan Bing Er dicium oleh Zhou Weiqing, matanya melebar, dan tubuhnya bergetar hebat. Saat berikutnya, pemandangan aneh terjadi. Dalam pelukan Zhou Weiqing, Sangguan Bing Er tiba-tiba bergoyang, dan dalam sekejap, lengannya melesat keluar dari antara keduanya seperti ikan. Selanjutnya, kaki kirinya menginjak kaki kanan Zhou Weiqing, menyebabkan Zhou Weiqing mengangkat kepalanya kesakitan. Sangguan Bing Er menyambar pakaian Zhou Weiqing dengan kedua tangan, dan dengan dorongan bahu kirinya, dia menghantam dadanya. Seketika, Zhou Weiqing terlempar ke udara seolah-olah dia sedang terbang di udara. Lagi pula, kekuatan Zhou Weiqing sangat mengejutkan. Bahkan jika dia tidak memiliki kewaspadaan terhadap Sangguan Bing Er, kekuatan dasarnya masih ada, dan dia juga memiliki bobot yang lumayan. Namun, Sangguan Bing Er, ini bahkan tidak menggunakan energi surgawi apapun, namun dia mampu melemparkannya ke udara. Kekuatan, fleksibilitas, koordinasi, semuanya berada pada tingkat yang mengejutkan. Melihat Zhou Weiqing terlempar ke udara, Lin Tiano ketakutan, dengan cepat bergegas menangkapnya. Adapun, Sangguan Bing Er, dia sudah melompat ke udara dengan marah, mengejar Zhou Weiqing, berteriak, Zhou Xiaopang, kamu pantas mati. Kakak kedua, tolong kasihhanilah. Tepat pada saat itu, teriakan lembut terdengar, dan sosok putih lainnya melompat keluar dari tingkat keempat pavilion peralatan konsolidasi. Di udara, Sangguan Bing Er, mendengar teriakan itu, dan tubuhnya membeku, tangannya meraih ke arah Zhou Weiqing ditarik. Baru saat itulah Zhou Weiqing ditangkap dengan aman oleh Lin Tiano. Namun, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Kemarahannya adalah karena dia tidak tahu mengapa, Sangguan Bing Er, akan menyerangnya, dan keterkejutannya adalah karena bahunya telah dipegang oleh, Sangguan Bing Er, titik akupuntur klavikula. Pada saat dia mencengkramnya, Zhou Weiqing merasakan dua semburan energi surgawi menembus ke titik akupuntur klavikula. Meski sebagian besar terhalang oleh pusaran energi, bahunya masih mati rasa dan mati rasa. Kalau tidak, bahkan dengan rasa sakit dari rasa sakit, rasa sakit, rasa sakit, rasa sakit dan rasa sakit, dia tidak akan terlempar dengan mudah. Pada saat Lin Tiano menempatkan Zhou Weiqing di tanah, sesosok tubuh telah menerkam ke arah Zhou Weiqing seperti burung layang-layang. Xiao Pang dipenuhi dengan kejutan, harapan, antisipasi dan cinta, Sangguan Bing Er telah tiba di depan Zhou Weiqing. Namun, kali ini, Zhou Weiqing tidak berani memeluknya. Tanpa sadar, dia mundur selangkah, mengangkat tangannya di depan dirinya untuk memblokir Sangguan Bing Er yang masuk. Anda. Saat Zhou Weiqing hendak memarahi Sangguan Bing Er karena memperlakukannya seperti itu, dia tiba-tiba membeku. Itu karena dia melihat di tangga, tidak jauh dari sana, ada Sangguan Bing Er lain yang menatapnya dengan marah. Surga, adakah yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Zhou Weiqing menatap tanpa berkata-kata pada Sangguan Bing Er di depannya, otot-otot di wajahnya berkedut. Sangguan Bing Er di depannya sudah menangis. Konyol Xiao Pang, aku, Bing Er, milikmu. Itu adik keduaku, Sangguan Fei Er. Zhou Weiqing menatapnya dengan tatapan kosong. Kamu, kamu benar-benar, Bing Er, ku. Bagaimana orang tuamu melahirkanmu? Kalian bertiga terlihat persis sama. Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa membantu tetapi menurunkan tangannya, dan, Sangguan Bing Er, melompat ke dalam pelukannya, memeluknya erat-erat di pinggangnya. Mencium aroma yang akrab itu, merasakan tubuh yang gemetar di lengannya, Zhou Weiqing akhirnya merasakan kenyataan. Pelan-pelan memeluk, Sangguan Bing Er, di lengannya. Lengannya menegang saat dia bergumam, Bing Er, Bing Er, ku. Pada saat itu, terdengar suara dingin, kenapa berisik sekali. Sosok putih lainnya muncul di puncak tangga lantai 4. Dia tampak persis sama, tetapi wajahnya sedingin es. Itu adalah Sangguan Sue Er. Sue Er, Fe Er, Bing Er. Ketiga saudara perempuan itu terlihat persis sama, dan ketika si kembar tiga muncul pada saat yang sama, Lin Tiano tertegun. Hatinya berkedut dalam hati. Tamparan Wei King sebelumnya dan musim gugur ini tidak sia-sia. Jika itu dia, dia mungkin akan berada dalam situasi yang sama. Mendengar suara Sangguan Sue Er, Sangguan Bing Er dengan cepat mengangkat kepalanya, wajahnya memerah karena malu. Namun, dia masih berada di pelukan Zhou Wei King, tidak mau pergi. Dia juga menderita rasa sakit karena perpisahan, dan dia akhirnya melihat Xiaopangnya lagi, bagaimana dia bisa tahan untuk berpisah dengannya lagi. Melihat Zhou Wei King, Sangguan Sue Er mulai, wajahnya menjadi lebih dingin. Berali ke Zhou Wei King, dia berkata dengan pasif, saya pernah berjanji kepada Anda bahwa jika tim pertempuran Feli Anda dapat memasuki empat besar turnamen Manik Surgawi, saya akan membiarkan Anda melihat Bing Er. Sekarang, Anda telah bertemu dengannya. Anda bisa pergi sekarang. Kaka, Sangguan Bing Er berteriak dengan cemas. Melihatnya, rasa dingin di wajah Sangguan Sue sedikit melunak, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Bing Er, kamu berada di titik kritis. Para master telah sibuk selama berhari-hari untuk membantumu menempa ulang permata fisik dan kamu tidak bisa menyerah sekarang. Ikutlah denganku, para master hampir selesai dengan reforging scroll. Sangguan Bing Er memegang ratangan Zhou Wei King, tidak mau melepaskannya. Sangguan Sue Er mengerutkan alisnya dan berkata, Bing Er, cepat ikut aku. Bagaimana dengan ini? Biarkan dia menunggu di sini, dan setelah Anda memreforge permata fisik Anda, Anda dapat mengobrol dengannya. Sebelum malam ini, Anda bisa kembali ke istana. Mendengar kata-katanya, Sangguan Bing Er sangat gembira, tersenyum cerah sambil berkata, Terima kasih, Kak. Xiaopang, tunggu aku di sini, aku akan segera kembali. Zhou Wei King memegang rat tangan Sangguan Bing Er, berkata dengan keras kepala, Aku tidak akan melepaskannya, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sangguan Bing Er mulai, dan Sangguan Sue Er berkata dengan dingin, jika itu untuk kebaikannya sendiri, segera lepaskan dia. Hanya dengan menggunakan reforging scroll sesegera mungkin, Bing Er dapat membersihkan permata fisiknya dan mengkonsolidasikannya. Mendengar kata-kata Sangguan Sue Er, meskipun Zhou Wei King dalam keadaan gelisah, dia masih sangat terkejut. Reforge permata fisik, itu mungkin, bukankah mereka mengatakan bahwa sekali permata fisik dikonsolidasikan, itu tidak akan pernah bisa diubah. Sangguan Bing Er menatap Zhou Wei King dengan memohon, berkata, Xiaopang, bagi saya untuk menempa ulang permata fisik saya, saya telah menyusahkan begitu banyak orang. Saya tidak bisa membiarkan kerja keras mereka sia-sia. Tunggu aku, aku pasti akan kembali. Tidak peduli betapa enggannya dia, Zhou Wei King tidak bisa membiarkan Sangguan Bing Er kehilangan kesempatan seperti itu. Tanpa pertanyaan, dengan kekayaan istana hamparan surga, setelah menempa ulang permata fisiknya, Bing Er pasti akan dapat menyimpan gulir peralatan konsolidasi tingkat dewa. Namun, Sangguan Tianyu merasa bahwa dia berhutang pada putrinya ini, dan dia pasti akan menebusnya. Berpikir sampai saat itu, dia dengan enggan melepaskannya. Wajah Sangguan Bing Er memerah saat dia mendekatinya, mencium pipinya dengan ringan sebelum kabur. Sangguan Sue Er memelototi Zhou Wei King dengan dingin sebelum mengikutinya masuk. Hanya Sangguan Fe Er yang tersisa di pintu. Beberapa pria berpakaian putih yang menghentikan Zhou Wei King dan Lin Tiano sekarang menatap Zhou Wei King dengan pandangan berbeda di mata mereka. Emosi yang paling umum di mata mereka adalah rasa ingin tahu. Mereka semua mencoba menebak latar belakang pemuda ini yang begitu akrab dengan nona ketiga mereka, dan baru saja mencium nona kedua dari istana hamparan surga. Melihat kakak dan kakak ketiganya telah pergi, Sangguan Fe Er menggertakan giginya dan memelototi Zhou Wei King. Zhou Xiaopang, kamu benar-benar mencuri ciuman pertamaku, kamu adalah daging mati. Zhou Wei King berkata dengan ekspresi salah di wajahnya, bagaimana Anda bisa menyalahkan saya untuk itu? Selain ibu dan ayahku, hanya Bing Er yang memanggilku Xiaopang. Siapa yang memintamu untuk terlihat sangat mirip, dan kamu baru saja memanggilku seperti itu? Bagaimana Anda bisa menyalahkan saya karena salah mengira Anda sebagai orang lain? Selanjutnya, Anda bahkan menginjak saya dan melemparkan saya ke bawah. Itu seharusnya benar. Mata indah Sangguan Fe Er menatapnya dengan kebencian, ekspresi terkejut di wajahnya saat dia berkata, bahkan, kau mencuri ciuman pertamaku dan kita bahkan sekarang. Bermimpilah. Bahkan jika Anda adalah pacar kakak ketiga, jika saya tidak menyiksa Anda sampai Anda memohon kematian, saya tidak akan dipanggil Sangguan Fe Er. Zhou Wei King tertawa terbahak-bahak dan berkata, itu tidak baik, kan? Tidak peduli apa, Anda adalah kakak kedua Bing Er, jika kami menyiksa Anda sampai Anda memohon kematian di tempat tidur, memasuki keadaan yang begitu indah, bagaimana saya bisa menghadapi Bing Er. Bahkan jika Bing Er tidak menyalahkan saya, saya tidak akan bisa hidup dengan itu di hati saya. Saya orang yang baik, jangan berpikir bahwa hanya karena Anda terlihat seperti Bing Er, saya akan menyukai Anda. Sangguan Fe Er tercengang oleh kata-kata menggoda Zhou Wei King. Sejak dia masih muda, dia dikenal sebagai gadis nakal di Heaven's Expanse Palace, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Ketika murid-murid Heaven's Expanse Palace itu diejek olehnya, kapan mereka berani menjelek-jelekannya? Lebih jauh lagi, bajingan di depannya ini telah memanfaatkannya dan masih bertindak seperti itu. Pada saat itu, perasaan aneh menyebabkan amarahnya sedikit meredah. Memutar matanya, Sangguan Fe Er datang dengan sebuah rencana, dan dia menunjuk Zhou Wei King dan berkata, baiklah, Zhou Xiaopang, tunggu saja. Ingat kata-kata Anda hari ini, akan ada saatnya Anda memohon belas kasihan. Zhou Wei King memandangnya dengan serius dan berkata, itu bukan masalah. Selama Anda terus meneriaki saya, saya ingin lebih. Saya pasti akan memohon belas kasihan. Mereka baru saja melihat Bing Er, dan sekarang mereka terpisah lagi. Zhou Wei King sedang dalam suasana hati yang buruk, dan dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Sangguan Tianyu dan Sangguan Sue Er. Sekarang Sangguan Fe Er mencoba untuk memprovokasi dia, bagaimana dia bisa menjadi pasangannya ketika berbicara dengan fasih. Sangguan Fe Er sangat marah hingga tubuhnya bergetar. Hari ini, Bing Er ada di sini, aku akan mengabaikanmu. Tunggu saja. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Bab 299 Empat pria tua berpakaian putih di lantai empat menatap Zhou Wei King dengan rasa kasihan di mata mereka. Lagi pula, dia telah menyinggung gadis iblis kecil istana hamparan surga, dan masa depannya tidak akan baik. Zhou Wei King menoleh kelin Tianao dan berkata, Bing Er mungkin akan memakan waktu cukup lama, mari kita turun dan memeriksa sisanya terlebih dahulu. Jika mereka telah memilih gulungan peralatan konsolidasi mereka sendiri, mari selesaikan tagihan untuk mereka terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan kembali untuk menunggu Bing Er. Pemimpin, mari selesaikan gulungan peralatan konsolidasi Anda besok, oke. Lin Tianao tahu bahwa Zhou Wei King dan sangguan Bing Er mungkin hanya akan memiliki satu hari bersama dalam waktu dekat, dan dia tidak ingin membuang waktu lagi. Mengangguk, dia berkata, gulungan peralatan konsolidasiku tidak mendesak. Keduanya kembali ke tingkat pertama pavilion peralatan konsolidasi, menemukan anggota lain dari tim pertempuran Veli. Sebagian besar dari mereka telah memilih gulungan peralatan konsolidasi mereka, dan Zhou Wei King membantu mereka untuk mengkonfirmasi gulungan peralatan konsolidasi mereka sebelum melanjutkan transaksi. Meskipun anggota tim pertempuran Veli telah memanfaatkan Zhou Wei King, mereka masih menahan diri. Selain Lin Tianao, lima lainnya telah menghabiskan total 16 juta koin emas untuk Zhou Wei King. Tentu saja, itu setelah diskon 10%. Adapun penyihir kecil, Zhou Wei King secara alami tidak akan membayarnya, dan dia tidak terlihat dimanapun. Kali ini, dia datang ke sekte Iblis Surgawi untuk membeli beberapa gulungan peralatan konsolidasi dan material, dan dia pasti membawa cukup banyak uang. Adapun apa yang dia beli, Zhou Wei King tidak tertarik untuk mengetahuinya. Lagi pula, itu adalah rahasia dari sekte Iblis Surgawi, tapi sepertinya dia telah melakukan pembelian besar. Zhou Wei King menoleh ke Lin Tianao dan berkata, kalian semua bisa kembali dulu, atau melihat-lihat. Aku akan menunggu Bing Er. Lin Tianao berkata, apakah kamu membutuhkan aku untuk pergi bersamamu? Lagi pula, ini adalah pulau Manik Surgawi, dan ada banyak pembangkit tenaga listrik di sini. Dia takut Zhou Wei King akan dirugikan jika sesuatu terjadi. Zhou Wei King tertawa terbahak-bahak dan berkata, tidak perlu, di tempat ini, murid luar manapun dari istana hamparan surga akan lebih kuat dariku. Jika sesuatu terjadi, bahkan denganmu di sekitar, itu tidak akan jauh lebih baik. Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Aku hanya menunggu Bing Er. Baru saat itulah Lin Tianao mengangguk. Saat Zhou Wei King hendak berbalik dan kembali ke atas, Sangguan Longin berjalan ke arahnya. Kalian berdua benar-benar tidak sabar. Setelah aku melaporkan situasi kalian kedua Palace Masters, aku pergi ke penginapan untuk mencari kalian, tapi kalian sudah berada di Consolidating Equipment Pavilion. Bagaimana? Apakah kalian memilih gulungan yang cocok? Sangguan Longin bertanya pada Zhou Wei King dengan hangat. Zhou Wei King terkekeh dan berkata, teman-temanku semuanya telah memilih. Bukankah aku memilikimu? Sangguan Longin berkata, Wei King, yang dimaksud oleh kedua Master Istana adalah bahwa turnamen Manik Surgawi akan segera dimulai, dan mereka berharap Anda dapat melakukan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, apapun hasilnya, kami akan melanjutkan dengan perdagangan seperti yang kita bahas sebelumnya. Bagaimana menurutmu? Zhou Wei King berkata, tentu saja, itu yang terbaik. Sangguan Longin berkata, masih ada dua hari lagi, kalian semua harus bersiap dengan baik. Final akan sangat berbeda dari babak penyisihan, dengan satu pertarungan untuk menentukan pemenangnya. Tiga tim lainnya semuanya pernah berpartisipasi di final sebelumnya, dan mereka harus memiliki pemahaman umum tentang final. Saya dapat memberi Anda beberapa informasi sederhana sekarang. Di final, akan ada pertarungan grup di lingkungan khusus. Saya harap Anda dapat menunjukkan kepada kami keajaiban lainnya. Saat dia mengatakan itu, Sangguan Longin menepuk bahu Zhou Wei King sebelum berbalik untuk pergi. Pengingat sederhana Sangguan Longin tidak bisa diremehkan. Bagi tim pertempuran Fei Li, ini adalah pertama kalinya mereka memasuki final, dan itu sangat penting. Paling tidak, itu akan memberi mereka waktu dua hari untuk bersiap. Zhou Wei King kembali ke tingkat pertama pavilion peralatan konsolidasi dan memberi tahu Lin Tianou apa yang dikatakan Sangguan Longin, sebelum menuju ke tingkat keempat untuk menunggu Sangguan Bing Er. Saat Zhou Wei King dengan cemas menunggu Sangguan Bing Er, Sangguan Fei Er, yang telah meninggalkan pavilion peralatan konsolidasi, telah tiba di sebuah penginapan di Pulau Permata Surgawi. Salam, Nona Muda, semua anggota Staff Heavenly Bad Island adalah murid luar dari Heaven's Expansive Palace, dan mereka secara alami mengenali Sangguan Fei Er. Dari ekspresinya, mereka bisa membedakan antara Nona Muda Kedua dan Nona Muda Pertama. Adapun Sangguan Bing Er, Nona Muda Ketiga itu baru saja kembali, dan dia belum melakukan banyak hal di pulau itu. Sangguan Fei Er berkata dengan marah, di mana anggota tim pertempuran Song Tian. Katakan pada mereka untuk keluar dan menemuiku. Anggota Staff tidak berani bertanya lebih lanjut, dan segera pergi. Setelah beberapa saat, delapan anggota tim pertempuran Song Tian dibawa ke Aula Utama Hotel oleh pemuda yang menarik perhatian Zou Wei King. Nona Muda Kedua, apa yang terjadi? Siapa yang membuatmu marah? Ketika pemuda itu melihat Sangguan Fei Er, matanya berbinar, dan dia dengan cepat berjalan ke arahnya. Sangguan Fei Er mendengus dan berkata, itu bukan urusanmu. Zan Ling Tian, bantu aku dengan sesuatu. Zan Ling Tian adalah pemimpin tim pertempuran Song Tian, dan juga salah satu anggota inti dari generasi kedua Istana Hamparan Surga. Sejak muda, dia telah berlatih dengan Master Istana Pertama Sangguan Tian Yang, dan dapat dikatakan sebagai salah satu murid langsung dari Istana Hamparan Surga. Dalam hal tingkat kultifasi, di antara generasi muda Istana Hamparan Surga, dia adalah salah satu dari sedikit yang teratas. Begitu dia melihat Sangguan Fei Er, kepalanya mulai sakit. Meskipun Sangguan Fei Er dan Sangguan Su Er terlihat sangat mirip, di hati Zan Ling Tian, posisi mereka sangat berbeda. Sejak muda, dia menyukai Sangguan Su Er, tetapi terhadap gadis setan kecil Sangguan Fei Er itu, dia selalu menjaga jarak dengan hormat. Bahkan tanpa bertanya, dia bisa menebak bahwa Sangguan Fei Er datang mencarinya, itu pasti bukan sesuatu yang baik. Sangguan Fei Er melihat ke satu-satunya anggota perempuan dari tim pertempuran Song Tian dan berkata, Zan Ling Tian, izinkan saya bertukar dengannya. Saya ingin bergabung dengan tim pertempuran Anda. Saya ingin bergabung dengan Anda di final turnamen Heavenly Bet. Ah, Zan Ling Tian terkejut. Nona muda kedua, jangan mengolok-olok saya. Bagaimana itu bisa terjadi? Anda adalah harta yang tak ternilai, dan jika sesuatu terjadi pada Anda di turnamen Manik Surgawi, saya tidak akan dapat menanggung akibatnya. Selanjutnya, turnamen Manik Surgawi ini memiliki aturannya sendiri, dan tidak tepat untuk beralih di final. Bahkan jika kami adalah tuan rumah, kami tidak bisa melakukan itu. Sangguan Feier berkata dengan marah, jangan bicara padaku tentang semua omong kosong ini. Apakah saya tidak cukup kuat? Saya tidak peduli, saya hanya ingin bergabung. Anda semua tidak banyak bertarung di babak penyisihan, dan saya rasa tidak ada yang akan terlalu memperhatikan komposisi tim. Apa yang perlu ditakuti? Awalnya, Zan Ling Tian hanya merasakan sedikit sakit kepala, tetapi melihat penampilan keras kepala gadis setan kecil ini, itu hanya bertambah buruk. Dia jelas bahwa setelah Nona Muda Kedua ini memutuskan sesuatu, tidak akan mudah untuk berubah pikiran. Nona Muda Kedua, ini masalah prinsip. Maafkan saya karena tidak bisa menyetujuinya. Jika Anda bersikeras, saya hanya bisa melapor ke dua tuan istana. Zan Ling Tian bagaimanapun juga adalah salah satu pemimpin generasi muda istana hamparan surga, dan dia bukanlah seseorang yang akan berkompromi dengan mudah. Mendengar dia menyebut ayah dan pamannya, mata sangguan Feier menoleh, dan dia tiba-tiba menghela nafas pelan dan berkata, Big Bro Zan, apakah Anda tahu mengapa saya bersikeras untuk bergabung dengan final turnamen Heavenly Bet? Zan Ling Tian juga penasaran dengan pertanyaan ini, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kenapa? Mata sangguan Feier memerah saat dia berkata, karena, karena kakak telah diintimidasi. Apakah tamu? Zan Ling Tian mengaum pelan, cahaya dingin berkilat di matanya. Sikap tenang dan mantapnya yang biasa langsung berubah menjadi kekerasan, niat membunuh tanpa bentuk meledak darinya, menyebabkan anggota tim pertempuran Zan Ling Tian di sekitarnya terkejut. Mereka belum pernah melihat kapten mereka begitu marah sebelumnya. Sangguan Feier berkata dengan menyedihkan, apa yang saya katakan adalah kebenaran. Di tim pertempuran Feili itu, ada bocah cilik bernama Zhou Wei King. Dialah yang membawa kakak ketigaku kembali, dan dia juga pacarnya. Namun, terakhir kali di pavilion peralatan konsolidasi kota Zan Ling Tian, dia salah mengira kakak sebagai kakak ketiga, dan menerkam kakak untuk menciumnya, mencuri ciuman pertamanya. Awalnya, kakak ingin membunuhnya, tetapi dia tiba-tiba melihat kakak ketiga, dan demi kakak ketiga, dia menahan diri. Namun, saya dapat mengatakan bahwa beberapa hari terakhir ini, kakak sama sekali tidak bahagia. Namun, dengan penampilan luarnya yang dingin, hatinya yang hangat, dia tidak akan pernah melakukan apapun pada Zhou Wei King itu. Lagi pula, dia adalah laki-laki kakak ketigaku. Namun, aku tidak tahan lagi. Apa haknya untuk mencuri ciuman pertama kakak? Kakak Zan, alasan mengapa aku ingin bergabung dengan tim pertempuran Zong Tian adalah untuk memberi pelajaran pada bajingan itu, untuk membantu kakak melampiaskan amarahnya. Selama saya tidak melumpuhkannya, itu akan baik-baik saja. Meskipun Zan Ling Tian memahami karakter Sangguan Feer yang ingin menimbulkan masalah, ketika dia mendengarnya mengatakan bahwa ciuman pertama Sangguan Suer telah dicuri oleh Zhou Wei King, matanya memerah. Seperti kata pepatah, terlalu banyak perhatian menyebabkan kekacauan. Bahkan untuk talenta muda seperti Zan Ling Tian, tidak terkecuali dia. Di dalam hatinya, Sangguan Suer adalah dewinya. Ciuman pertamanya sebenarnya telah dicuri oleh orang luar, dan api kecemburuan di hatinya membara. Melihat mata Zan Ling Tian menyemburkan api, Sangguan Feer tertawa dalam hati. Hanya dengan menyebut kakak, balok kayu ini bisa dipindahkan. Zan Ling Tian ini sangat baik untuk kakak. Sayangnya, kakak sepertinya tidak memiliki perasaan padanya. Baiklah, aku akan membiarkanmu bergabung. Suara Zan Ling Tian dipenuhi dengan niat membunuh yang jelas. Sangguan Feer mulai sedikit, sebelum berkata dengan lembut, Big Bro Zan, Zou Wei King bagaimanapun juga adalah tunangan kakak ketigaku. Ketika saatnya tiba, kamu tidak bisa membunuhnya. Zan Ling Tian menatapnya, cahaya dingin berkilat di matanya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan kembali ke kamarnya. Pavilion Peralatan Konsolidasi Heavenly Bed Zou Wei King sedang duduk bersila di depan tangga ke tingkat keempat, matanya terpejam saat dia mengembangkan teknik Dewa Abadi. Sebelumnya, ketika dia melihat sangguan Bing Er lagi, dia sangat bersemangat sehingga dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Hanya dengan mengalahkan Bing Er, dia bisa menikahi Bing Er. Itulah kondisi yang diberikan Istana Hamparan Surga kepadanya. Tentu saja, Zou Wei King tidak berpikir bahwa hanya karena dia telah mengalahkan setan kecil Sen dari neraka merah darah, dia akan memiliki kekuatan untuk menantang sangguan Su Er. Dia secara pribadi merasakan tekanan yang diberikan sangguan Su Er padanya. Tujuh Permata, Master Permata Surgawi Panggung Song tingkat rendah. Hanya dalam hal energi surgawi saja, dia lebih dari 12 tingkat di atasnya. Selain itu, dia berasal dari Heaven's Expanse Palace. Zou Wei King bahkan tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa peralatan konsolidasinya kemungkinan besar berada di tingkat Dewa. Selain itu, itu pasti akan menjadi set legendaris. Lagi pula, dia memiliki tujuh set legendaris. Selain fakta bahwa permata elementalnya memiliki lebih banyak atribut daripada sangguan Su Er, dalam semua aspek lainnya, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Bab 300. Kekuasaan, itu semua karena perbedaan kekuatan. Karena itu, meskipun dia sedang menunggu sangguan Bing Er, Zou Wei King tidak ingin membuang waktu, duduk dan berkultivasi. Selama pertarungan dengan tim pertempuran Dandun, dia telah menggunakan skill Devor untuk menyerap sebagian energi surgawi Saint Little Demon, dan kemudian sebagian energi surgawi Lintiano. Itu telah menyebabkan total energi langitnya meningkat, tetapi masih tercampur dan tidak murni. Selama beberapa hari terakhir, dia telah berkultivasi dan menyerap energi surgawi. Manual Iblis yang diberikan penyihir kecil kepadanya telah memberinya pemahaman yang sama sekali baru tentang atribut Iblis, terutama pengenalan skill Devor. Itu telah memberi Zou Wei King tujuan baru untuk kultivasinya di masa depan. Manfaat terbesar dari Devor skill bukanlah dalam pertempuran yang sebenarnya, tetapi dalam dukungan kultivasi, mampu menyerap energi surgawi dari manusia atau binatang surgawi untuk digunakan sendiri. Tentu saja, energi surgawi yang dia telan harus disaring melalui tubuhnya sendiri, dan kurang dari sepersepuluhnya benar-benar dapat diserap ke dalam tubuhnya. Selain itu, dia harus terus menyempurnakannya dan menyerapnya. Seluruh prosesnya sangat rumit. Ini membatasi Master Permata Iblis manapun dengan keterampilan Devor untuk dapat meningkatkan energi surgawinya ke tingkat yang menakutkan dalam waktu sesingkat itu. Meski begitu, Heavenly Batmaster dengan Devor skill jauh lebih cepat daripada Heavenly Batmaster biasa. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia memiliki cukup Heavenly Beast atau Heavenly Batmaster untuk dia Devor. Sebelumnya, di pavilion peralatan konsolidasi, Zou Wei King memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan. Kali ini, dia perlu membeli banyak barang, tetapi dia tidak terburu-buru. Lagi pula, uangnya terbatas, dan ada banyak hal baik di sini. Dia telah memutuskan bahwa dia akan menunggu sampai turnamen Heavenly Bat selesai sebelum melakukan pembelian. Jika dia berhasil mendapatkan peringkat yang bagus di turnamen Heavenly Bat, dengan beberapa diskon, dia akan bisa membeli lebih banyak barang. Ketika dia kembali, dia akan fokus berkultivasi di skill storing palace, karena ada lebih dari cukup Heavenly Beast di sana untuk dia Devor. Selama dia melakukannya secara diam-diam, dia tidak akan ditemukan. Sama seperti itu, dia berkultivasi seperti yang dia pikirkan. Dalam keadaan seperti itu, waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, hari sudah malam. Xiao Pang, panggilan lembut membangunkan Zou Wei King dari kultivasinya. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat sangguan Bing Er berdiri di depannya dengan air mata berlinang. Zou Wei King melompat dan meraih tangan sangguan Bing Er, menariknya ke dalam pelukannya. Pada saat ini, sangguan Bing Er terlihat sedikit lelah, tetapi kegembiraan di matanya tidak kalah dengan saat mereka bertemu sebelumnya. Sangguan Sue Er berada tepat di samping sangguan Bing Er, keduanya terlihat persis sama, tetapi dengan aura yang sama sekali berbeda, itu adalah pemandangan yang indah untuk dilihat. Sayangnya, Zou Wei King hanya memperhatikan Bing Er-nya, dan dia bahkan tidak melihat sangguan Sue Er. Bing Er, kamu harus segera kembali. Setelah itu, saya harus mengasingkan diri untuk mengkonsolidasikan wilayah saya sehingga saya dapat memadatkan kembali wujud saya. Meskipun dia berbicara dengan saudara perempuannya sendiri, suara sangguan Sue Er masih memiliki nada dingin. Sangguan Bing Er menganggup ke arah adiknya dan berkata, kakak, aku akan kembali sebelum tengah malam. Zou Wei King bahkan tidak repot-repot menyapa sangguan Bing Er, menariknya saat mereka meninggalkan pavilion peralatan konsolidasi, langsung menuju hotel tim pertempuran Feli. Dia praktis membawa sangguan Bing Er ke kamar mereka, membanting pintu hingga tertutup di belakang mereka. Kemudian, dia menarik sangguan Bing Er ke pelukannya. Pada saat itu, hati mereka terasa seolah-olah akan meledak keluar dari dada mereka, jantung mereka berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Siaopang, Siaopang, sangguan Bing Er bergumam pelan, seolah dalam mimpi. Zou Wei King merasa seolah-olah sangguan Bing Er yang berada di pelukannya, memancarkan panas yang mengejutkan, menghangatkan tubuh dan hatinya. Menurunkan kepalanya, dia menemukan bibirnya dan menciumnya dengan lembut, seolah takut menyakitinya. Sangguan Bing Er bisa dengan jelas merasakan emosi Zou Wei King, tapi ciumannya masih hati-hati, dan bibirnya sedikit bergetar. Dia mengangkat tangannya dan melingkarkannya di lehernya untuk membuat hubungan di antara mereka semakin dekat. Dia mengambil inisiatif untuk memperdalam ciuman dan menanggapi dengan respon tersentak-sentak dan agak intens. Dua hati yang berapi api, seperti kembang api, mekar di dada mereka, menyebar ke setiap bagian tubuh mereka. Dan panas terik itu juga melelekan segalanya tentang satu sama lain. Tepat di kamar hotel ini, aroma musim semi bahkan lebih kental daripada di pulau permata surgawi. Cinta, rindu, dan rindu berbaur di tengah panasnya. Terengah-engah yang berat dan kuat serta tangisan lembut dan lembut terkadang penuh gairah dan terkadang rendah dan dalam. Langit di luar berangsur-angsur menjadi gelap dan seluruh pulau Heavenly Bed terpantul di awan, memancarkan lapisan cahaya berkabut. Bersarang di pelukan Zhou Weiqing, Sangguan Bing Er merasakan tangannya yang hangat menempel di punggung dan pantatnya. Saat ini, seluruh tubuhnya lemas dan dia tidak mau bergerak sama sekali. Ini bukan pertama kalinya mereka, tetapi dibandingkan dengan yang pertama kali, Sangguan Bing Er merasa seperti perbedaan antara surga dan neraka. Ini adalah perpaduan cinta dan nafsu, penyatuan jiwa dan daging. Bahkan dia merasa malu dengan tanggapan dan tuntutan gila dari sebelumnya. Tapi saat ini, di tengah panas yang tersisa, dia jelas merasa bahwa tidak ada lagi jarak antara dirinya dan Zhou Weiqing. Seolah-olah dia telah menjadi bagian dari tubuhnya. Zhou Weiqing menundukkan kepalanya, dengan lembut mencium kening dan rambutnya, matanya dipenuhi dengan cinta. Betapa dia berharap momen ini bisa bertahan selamanya. Begitu saja, mereka saling berpelukan erat, tak satupun dari mereka ingin merusak suasana, hingga... Ah! Sangguan Bing Er menjerit kaget, mundur sedikit karena ketakutan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa monster kecil yang memberinya begitu banyak kegembiraan, namun membuatnya begitu pemalu dan takut, sekali lagi gelisah. Zhou Weiqing buru-buru mundur sedikit, berkata dengan canggung, saya tidak sengaja melakukannya. Bing Er, kamu lelah, kamu harus tidur sebentar. Ketika sangguan Bing Er keluar dari tingkat keempat pavilion peralatan konsolidasi, dia sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Namun, keduanya terlalu bersemangat, dan tak satu pun dari mereka mampu menahannya. Melihat wajah pucat Bing Er, Zhou Weiqing merasakan sakit yang tak terlukiskan di hatinya. Saya tidak sedang tidur, saya ingin berbicara dengan Anda untuk sementara waktu. Aku tidak tahu kapan aku bisa melihatmu lagi. Begitu dia mengatakan itu, mata sangguan Bing Er memerah. Zhou Weiqing dengan cepat memeluknya rat-rat, berkata dengan tegas, Bing Er, jangan menangis. Aku akan bekerja keras untuk berkultivasi, dan berusaha membawamu pergi dalam waktu sesingkat mungkin. Sangguan Bing Er menekan wajahnya ke dadanya, berkata, Xiao Pang, jangan membenci ayah dan adikku. Mereka melakukannya untuk kebaikan saya sendiri. Sebenarnya, mereka sudah mengakui kemampuanmu. Namun, untuk memberi kompensasi kepadaku, ayah ingin aku berkultivasi pintu tertutup, untuk mengkonsolidasikan kembali permata fisik dan keterampilan permata elementalku. Ini mungkin memakan waktu lama. Zhou Wei King menganggup dan berkata, itu bagus. Anda dapat tinggal di sini dan berkultivasi dengan cara yang membumi. Saat aku cukup kuat, aku akan datang dan menjemputmu. Sangguan Bing Er mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Kamu bodoh? Apakah kamu benar-benar berpikir aku peduli dengan semua ini? Saya awalnya ingin pergi dengan Anda tidak peduli apa. Namun, ayah mengatakan bahwa dia merindukan ibu dan ingin bersatu kembali dengan keluarganya. Hanya jika saya tinggal di pulau, dia dapat membawa ibu kembali. Karena aku harus tinggal di sini, makanya aku berjanji pada ayah bahwa aku akan menjadi lebih kuat. Ketika saya kembali ke Kerajaan Busur Surgawi, saya akan mencari Anda dan membantu Anda memperkuat Kerajaan Tiangong kami. Dalam hati saya, saya akan selalu menjadi anggota Kerajaan Busur Surgawi. Kerajaan Busur Surgawi akan selalu menjadi rumahku. Meskipun dia tidak ingin tertidur, dia terlalu lelah. Dalam pelukan Zhou Wei King, menciumnya dengan lembut, dia tanpa sadar tertidur. Zhou Wei King membelai punggungnya dengan penuh kasih, memasukkan energi surgawi ke dalam tubuhnya untuk menghilangkan rasa lelahnya. Saat-saat indah selalu singkat, dan ketika suara dingin memanggil dari luar pintu, Zhou Wei King, yang tenggelam dalam cinta, dan sangguan Bing Er, yang sedang tidurnya nya, terbangun dengan kaget. Kaka ketiga, saatnya pulang. Suara dingin ini tidak diragukan lagi milik sangguan Sue Er. Sudah tengah malam, dan Bing Er belum kembali. Sebagai kakak perempuannya, dia secara alami datang untuk menjemputnya. Kaka, tunggu aku. Di bawah tatapan diam Zhou Wei King, sangguan Bing Er dengan malu-malu mengenakan pakaiannya. Zhou Wei King tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya diam-diam, membantunya menyisir rambutnya yang berantakan. Semakin dia melakukan ini, sangguan Bing Er merasa semakin enggan. Air mata menggenang di matanya, tetapi dia memaksanya untuk tidak jatuh. Xiao Pang, tolong jangan suruh aku pergi, oke. Sangguan Bing Er berkata dengan memohon. Zhou Wei King berkata dengan suara serak, biarkan aku mengirimmu ke pintu masuk istana hamparan surga. Bahkan jika aku hanya bisa melihatmu satu detik lagi, itu sudah cukup. Sangguan Bing Er menggelengkan kepalanya dengan paksa, air matanya berhamburan di udara. Tidak, Xiao Peng. Jangan kirim saya keluar, saya khawatir saya tidak akan bisa menerimanya. Aku akan menunggumu, tidak peduli berapa lama, aku akan menunggumu. Saya tidak akan pergi kemanapun, saya tidak akan meninggalkan istana hamparan surga, jika Anda tidak dapat menemukan saya. Aku akan menunggumu di sini, menunggumu datang dan menjemputku, oke. Menjelang akhir, matanya dipenuhi dengan pandangan bingung. Zhou Wei King menariknya ke dalam pelukan erat dan berkata, Bing Er, Bing Er, aku tidak akan membiarkanmu menunggu terlalu lama. Aku berjanji, aku berjanji, aku tidak akan membiarkanmu menunggu terlalu lama. Setidaknya tiga tahun, paling lama lima tahun, aku pasti akan kembali ke Heavenly Bad Island, mengalahkan saudarimu, dan secara resmi mengambilmu sebagai istriku. Sangguan Bing Er berbalik, dan memeluk Zhou Wei King dengan seluruh kekuatannya, sebelum mendorongnya dengan tiba-tiba. Menangis, dia membuka pintu dan berlari keluar secepat mungkin. Sangguan Sue Er berdiri di pintu, dan dia telah mendengar semua yang dikatakan Zhou Wei King dan sangguan Bing Er di ruangan itu. Saat sangguan Bing Er melewatinya, tatapan dinginnya berubah menjadi aneh, dan dia mengangguk pada Zhou Wei King, berkata, jangan mengecewakan Bing Er. Setelah mengatakan itu, dia mengejar sangguan Bing Er. Zhou Wei King berdiri di depan pintu dengan bingung. Dia tidak mengejarnya, karena dia tidak ingin menentang permintaan terakhir Bing Er sebelum mereka berpisah. Namun, pada saat itu, rasa kehilangan yang tak tertandingi dan kerinduan yang kuat memenuhi setiap sudut tubuhnya. Terima kasih telah menonton!